Setelah Sunset Ball pergi, Qin Fei Yang memanggil Dan Wang Chai dan memberinya segalanya. Bagi Dan Wang Chai, alkimia adalah segalanya. Ketika dia mengambil Ice Phoenix Flame dan Double Dragon Cauldron dari Qin Fei Yang, dia tidak bisa meletakkannya. Kalau dulu, dia bahkan tidak berani memikirkan tentang api dan tungku alkimia tingkat dewa ke-10. Tapi sekarang, mengikuti Qin Fei Yang, dia tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan api dan tungku alkimia seperti itu. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, dia kadang-kadang masih tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pilihannya saat itu sungguh tepat. Jika dia tidak memilih mengikuti Qin Fei Yang saat itu, bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang? Lebih-lebih lagi, dia juga sangat senang bahwa dia memilih Qin Fei Yang. Jika orang lain, apakah mereka akan memberikan api dan tungku alkimia seperti itu kepada bawahan mereka? Mustahil. Mereka pasti akan memuaskan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Qin Fei Yang adalah orang seperti itu. Dia memperlakukan teman-teman dan bawahannya lebih baik daripada dirinya sendiri. Jika ada manfaatnya, hal pertama yang akan dipikirkannya adalah orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya dia sendiri yang diabaikan dan ditunda. Dan Wang Cai dengan hati-hati menyimpannya dan menatap Qin Fei Yang. Tuan muda, saya tidak punya permintaan lain sekarang, hanya resep alkimia. Jangan khawatir. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, jangan lupa untuk berkultifasi juga. Kamu harus memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa meramupil. Aku tahu. Lihatlah aku sekarang, bukankah aku telah melangkah ke alam setengah langkah tak terkalahkan. Dan baru-baru ini, saya bekerja keras untuk memahami kekuatan hukum. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi beban bagi kalian. Dan Wang Cai semilet. Baguslah kau tahu. Qin Fei Yang tertawa. Ledakan. Pada saat ini, di halaman sebelah, dua orang mengerikan tiba-tiba meledak. Hmm. Qin Fei Yang dan putri Duyung saling berpandangan dan buru-buru berlari keluar untuk melihat halaman sebelah. Ini adalah halaman tempat Lu Zheng Yang berada. Lu Zheng Yang tinggal sendirian. Tentu saja. Sekalipun dia sendirian, dia tidak akan merasa kesepian. Lagi pula, ada begitu banyak wajah yang dikenal di sekitar. Di halaman, Lu Zheng Yang dan Qin Batian duduk di tanah dengan mata terpejam. Aura mereka membumbung tinggi ke langit. Suara mendesing. Sementara itu, Qin Ruo Shuang, Tantai Li, Xia Yuan, dan jenderal ilahi lainnya juga berlari keluar dari halaman mereka dan menatap keduanya dengan heran. Fei Yang, apa yang mereka lakukan? Tantai Li curiga. Saya baru saja mendapat beberapa pil Dewan Naga Phoenix, dan kedua leluhur tua itu tidak sabar untuk meminumnya. Mereka seharusnya sudah hampir mencapai puncak. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Tantai Li dan putrinya tercerahkan. Xia Yuan bertanya dengan ragu, Yang mulia, apa itu pil ilahi Naga Phoenix? Ini adalah jenis pil yang dapat memungkinkan seorang kultifator alam abadi untuk menerobos alam kecil. Qin Fei Yang tersenyum. Tahap abadi juga punya pil semacam ini. Kelimapuluh empat jenderal ilahi saling berpandangan dengan cemas. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Langsung. Jejak keinginan tampak di wajah mereka. Jangan khawatir. Aku akan menyiapkannya untukmu. Saat kau berhasil mencapai alam abadi, mintalah pada dan wangcai. Qin Fei Yang tersenyum. Terima kasih, Yang mulia. 54 jenderal ilahi tersentuh. Mereka tidak menyangka bahwa Yang mulia sudah mempertimbangkan mereka. Kita ini keluarga. Jangan terlalu sopan. Qin Fei Yang tersenyum. Para jenderal ilahi ini telah mengikuti kedua leluhur lama dan telah bertarung hingga sekarang. Mereka tidak lagi berada dalam hubungan atasan dan bawahan dengan klancin. Mereka adalah saudara dekat. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan dengan pengobatan terbaik. Dalam sekejap mata. Ledakan. Suara tumpul meledak di tubuh Qin Batian dan Tantai Li pada saat yang bersamaan. Aura mereka melambung ke tingkat lain. Alam abadi. Kita berhasil. Qin Ruo Shuang meraih tangan Tantai Li, wajah cantiknya penuh kegembiraan. Ya. Tantai Li mengangguk. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga memiliki senyum gembira di wajah mereka. Mungkin di mata penduduk alam awan langit, alam abadi itu tidak ada apa-apanya, tapi di mata mereka, tidak diragukan lagi itu adalah peningkatan kualitatif. Bisa juga dikatakan bahwa mereka picik. Mereka tidak akan membantahnya. Karena pada tahun-tahun di alam kuno, orang terkuat yang pernah mereka lihat, memang hanya ada di alam abadi. Di mata mereka, wilayah ini sudah terlalu tinggi untuk dicapai. Pendeknya. Di dalam hati mereka, lingkaran besar alam abadi melambangkan suatu titik balik. Melangkah ke alam abadi berarti mereka tidak jauh dari alam berdaulat setengah langkah. Haha. Qin Batian membuka matanya dan tidak bisa menahan tawa. Lu Zheng Yang juga tersenyum lebar. Ia berdiri dan menahan auranya, menatap Qin Batian dan berkata, jika Longsun tahu bahwa kita berhasil menyusulnya begitu cepat, menurutmu apa yang akan dipikirkannya? Ini pasti luar biasa. Qin Batian tersenyum. Kamu sudah merasa bangga dan puas diri. Tantai Li menatap keduanya dan memutar matanya. Yang paling penting tetap Fei Yang. Dia berjuang demi hidupnya di luar sepanjang hari, sementara kalian para tetua bersembunyi di alam kura-kura hitam untuk menikmati hidup. Apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Qin Ruo Shuang juga melotot ke arah mereka berdua. Qin Batian berkata, dia masih muda, bukankah ini yang seharusnya dia lakukan? Kamu masih punya alasan. Tantai Li melotot tajam. Tidak, tidak. Qin Batian buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, nyonya benar, mari kita terus bekerja keras dan berusaha untuk melangkah ke alam berdaulat sesegera mungkin. Lebih seperti itu. Tantai Li tersenyum puas. Qin Fei Yang menatap Qin Ruo Shuang dengan nada mengejek dan berkata, kamu tampak seperti orang tua, tapi aku tidak melihatmu melakukan apapun. Raut wajah Qin Ruo Shuang menegang, lalu dia langsung memukul kepala Qin Fei Yang dengan kesal. Dia benar-benar seorang tukang bersih-bersih yang profesional. Berikutnya. Semua orang berkumpul dan mengobrol sebentar, lalu kembali ke rumah masing-masing dan melanjutkan kultifasi dalam pengasingan. Qin Batian dan Lu Zheng Yang juga membawa pil takdir Sang Qing ke kastil kuno untuk membantu membuka pintu potensi. Nyatanya. Menghadapi orang-orang dari alam awan langit, mereka masih memiliki keuntungan besar. Keuntungan ini terletak pada pintu potensi. Meskipun alam awan langit memiliki pil takdir Sang Qing, tidak ada pil lain yang dapat membuka pintu potensi. Dengan kata lain, hampir tidak ada orang yang telah membuka pintu potensi di alam awan langit. Tetapi Qin Fei Yang dan yang lainnya berbeda. Mereka semua telah membuka pintu potensi. Baik itu pemahaman maupun kecepatan kultifasi, mereka jauh melampaui orang-orang di alam awan langit. Asal mereka diberi cukup waktu, mereka yakin bisa mengejar para penguasa alam awan langit itu. Atau bahkan melampaui mereka. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Selama tiga hari ini, Qin Fei Yang tinggal di rumah, menikmati kehangatan rumah. Dan urusan, memberikan manfaat bagi keturunannya, yang selama ini dikhawatirkannya, akhirnya terpenuhi. Pagi hari. Matahari terbit perlahan, menyinari seluruh alam awan langit. Desir. Di atas pegunungan. Dua orang dan seekor serigala muncul. Itu adalah Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih. Si gila mengerutkan kening dan berkata, anak serigala, mengapa aku keluar untuk ikut bersenang-senang? Bagaimana mungkin aku kehilangan hal baik seperti itu? Serigala bermata putih tertawa sinis. Menurutku kamu sudah terlalu lama menyendiri dan bosan, jadi kamu ingin keluar dan bermain. Orang gila memutar matanya. Kamu, kamu tahu itu? Mengapa kamu harus mengatakannya keras-keras? Serigala bermata putih terdiam. Orang gila itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, bagaimana persiapan Wang Hui? Sedang mempersiapkan. Dia sudah siap. Namun, yang disiapkannya bukanlah pil takdir sangking atau pil ilahi naga Phoenix, melainkan jebakan pembunuh. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Perangkap pembunuh. Si gila dan serigala bermata putih terkejut. Itu benar. Pada hari dia kembali ke kota Tian Feng, dia menelpon seseorang bernama Zhuotian Sheng. Zhuotian Sheng ini adalah wakil penguasa kota Laut Angin. Dia memiliki kultivasi penguasa sukses besar dan juga memiliki artefak ilahi tingkat tinggi yang menentang surga. Kekuatannya masih sangat mengerikan. Kata Qin Fei Yang. Kota Laut Angin. Wakil wali kota. Si gila dan serigala bermata putih merasa ragu. Ada banyak sekali kota di benua timur. Di antara semuanya, ada empat kota yang paling terkenal karena semuanya adalah kota-kota super besar di benua timur. Masing-masing dari empat kota super besar memiliki puluhan juta penduduk. Belum lagi jumlah ahlinya, sebanyak bulu sapi. Win Sea City adalah salah satunya. Tiga kota lainnya adalah Sky Sea City, Cloud Sea City, dan East Sea City. Qin Fei Yang menjelaskan. Jadi begitu. Pria dan serigala itu menganggup tanda mengerti. Serigala bermata putih berkata, dengan kata lain, Wang Hui ini ingin membunuh kita saat kita pergi ke istana tuan kota untuk meminta pil. Ya. Qin Fei Yang menganggup. Dia sedang mencari kematian. Orang gila itu tersenyum dingin. Saya sudah kehilangan minat pada Wang Hui ini. Namun, kita bisa mengambil Zhuotian Sheng ini untuk kita gunakan sendiri. Bagaimanapun, di alam kedaulatan sukses besar, seseorang telah menguasai empat jenis energi hukum. Orang seperti itu, selama dia diberi kesempatan, aku yakin dia pasti akan mencapai alam penguasa kesempurnaan. Selain itu, dengan bantuannya, kita bisa beristirahat dengan tenang di benua timur di masa mendatang. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu ini agak sulit. Lagipula, dia bukan penguasa setengah langkah. Sunset Divine Bowl dan yang lainnya mungkin tidak bisa melakukan apapun padanya. Kita butuh kastil kuno. Tapi kastil kuno itu tidak akan bergerak kecuali kita menemukan senjata soverein. Serigala bermata putih agak khawatir. Oleh karena itu, ini juga merupakan masalah yang saya hadapi. Bagaimana kita bisa meyakinkan Zhuotian Sheng ini? Sebaiknya kita tidak melakukan apapun. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Dia juga sedikit gelisah. Apa yang kamu takutkan? Jika saatnya tiba, aktifkan saja domain pembantaian. Kata orang gila. Slaughter Domain butuh cukup darah. Terakhir kali, ketika aku mengaktifkan domain pembantaian di lautan awan surgawi, aku sudah menghabiskan laut darah wilayah barat. Saat ini, darah di laut darah hanya cukup bagiku untuk mengaktifkan tahap kedua. Tahap kedua masih jauh dari cukup untuk menghadapi penguasa sukses yang lebih besar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, metode ini sama sekali tidak layak. Di samping itu, dia tidak dapat mengaktifkan slaughter domain setiap kali dia menemui masalah. Domain pembantaian adalah kartu truf terbesarnya. Dia harus menyimpannya untuk saat-saat krusial. Terlebih lagi, darah itu disumbangkan secara cuma-cuma oleh makhluk hidup di dunia kura-kura hitam. Dia tidak bisa menyianyikannya seperti ini. Karena begitu darahnya habis, Pilupi dan Teta Wang akan mengatur semua orang untuk mendapatkan lebih banyak darah. Bukankah ini memperlakukan makhluk hidup di dunia kura-kura hitam sebagai mesin donor darah? Kakak ini punya ide bagus. Tiba-tiba, mata serigala bermata putih berbinar saat dia tersenyum sinis. Berbicara. Mereka berdua menatap serigala bermata putih. Mereka tidak akan percaya pada ide yang bagus karena serigala bermata putih bukanlah orang yang baik hati. Namun, dia jelas punya ide yang buruk. 3032 Serigala bermata putih melihat sekeliling dan berbisik kepada Qin Fei Yang dan orang gila. Ketika keduanya mendengar ini, mereka saling memandang. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, Aku tahu kamu tidak bisa menemukan ide bagus. Bukankah ini ide yang bagus? Serigala bermata putih merasa tidak senang. Si gila berpikir sejenak lalu tertawa, Itu ide buruk, Tapi tidak buruk juga. Lihat, Bahkan anak ini mengatakan itu tidak buruk, Maka itu pasti tidak buruk. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Qin Fei Yang menatap si gila dan serigala bermata putih tanpa berkata apa-apa, Lalu mengangguk, Baiklah, Meskipun tidak terlalu bagus, Tapi ini cara tercepat. Kalau begitu, Ayo kita berangkat. Serigala bermata putih tersenyum. Weng! Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membuka altar teleportasi. Kedua pria dan serigala itu berjalan mendekat. Pada saat yang sama. Rumah Tuan Kota. Di aula besar. Seorang pria setengah bayah berpakaian hitam duduk di atasnya. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki wajah dingin serta mata tajam. Di bawahnya duduk seorang pria paru bayah. Pria ini adalah Wang Hui. Wang Hui menatap langit di luar, lalu menatap pria paru bayah berpakaian hitam dan berkata dengan hormat, Tuan Zhuo, sudah waktunya. Kita harus bersiap, kan? Mereka hanya dua semut setengah langkah dari alam abadi. Apa yang harus dipersiapkan? Selama mereka berani datang, saya jamin mereka tidak akan bisa kembali. Pria paru bayah berpakaian hitam itu berkata dengan nada meremehkan. Tetapi aku khawatir mereka tidak akan datang jika mereka tahu kau ada di sini. Wang Hui berkata dengan cemas. Baiklah, demi artefak ilahi di tangannya, aku akan menderita. Pria paru bayah berpakaian hitam itu adalah penyelamat Wang Hui, Zhuo Tian Sheng. Begitu dia selesai berbicara, Zhuo Tian Sheng menghilang dari aula. Wang Hui juga mengalihkan pandangannya dan berjalan ke kursi utama di atas. Dia melihat keluar aula dan berteriak, semuanya, segera pergi. Apapun yang terjadi nanti, jangan datang. Ada banyak penjaga di luar pintu. Mendengar kata-kata Wang Hui, mereka semua bergegas pergi. Setelah beberapa saat, bahkan tidak ada satupun hantu di aula atau sekitarnya. Suasananya sunyi senyap. Aku hanya menunggu kalian datang kepadaku. Senyum dingin melintas di mata Wang Hui. Apakah kau pikir kau dapat berbuat semaumu hanya karena kau mengendalikan aku? Naif. Namun, seiring berjalannya waktu, Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih masih belum muncul di rumah Tuan Kota. Pada saat yang sama. Untuk Lou. Di ruang kerja Li Yun Xia. Pada saat ini, Li Yun Xia memandang kedua orang dan anjing itu dengan curiga. Beberapa saat yang lalu, kedua orang dan anjing itu tiba-tiba muncul di ruang kerjanya. Yang paling penting, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Anda. Li Yun Xia kembali sadar dan bertanya dengan curiga. Menghadapi pertanyaan Li Yun Xia, salah satu pemuda tersenyum dan menelan pil pemuli wajah. Tak lama kemudian dia berubah menjadi wajah lain. Siapa lagi kalau bukan Qin Fei Yang? Benar sekali. Mereka tidak langsung pergi ke istana penguasa kota, tetapi mereka mengubah penampilan mereka dan datang ke Menara Iblis. Li Yun Xia menatap kosong sejenak sebelum tersenyum, jadi itu kamu. Kamu pasti punya beberapa hal untuk didiskusikan denganku, kan? Qin Fei Yang berkata, aku punya masalah kecil yang memerlukan bantuanmu. Teruskan. Li Yun Xia tersenyum. Qin Fei Yang bertanya, Apakah Anda kenal Suo Tian Sheng? Suo Tian Sheng. Li Yun Xia sedikit tertegun. Setelah merenung sejenak, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Apakah kamu berbicara tentang wakil penguasa kota-kota Laut Angin? Ya. Itu dia. Qin Fei Yang mengangguk. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia? Li Yun Xia menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Itu masalah pribadi. Qin Fei Yang tersenyum samar. Sebagai penguasa Menara Iblis, Li Yun Xia secara alami adalah orang yang bijaksana. Dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Melihat Qin Fei Yang tidak jelas, dia tidak melanjutkan masalah itu. Dia mengangguk dan berkata, Aku kenal orang ini. Aku pernah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Dia bukan hanya wakil penguasa kota Winsi, dia juga sangat berkuasa. Lalu apakah kamu tahu apakah ada orang di sekitarnya yang sangat dia pedulikan? Qin Fei Yang penasaran. Sangat khawatir. Li Yun Xia merenung sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar, dan berkata sambil tersenyum, saya ingat dia punya seorang putri, saya pikir namanya adalah Zuo Xiaosian, dia sangat mencintainya. Zuo Xiaosian. Gumam Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan, sekilas senyum terpancar di mata mereka. Lalu apakah Zuo Xiaosian ini kuat? Qin Fei Yang bertanya. Seberapa kuatkah seorang gadis kecil? Dia mungkin hanya berada di alam sembilan surga. Li Yun Xia tersenyum tipis. Baiklah, senior, tolong berikan aku koordinat kota laut angin. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Kamu ingin pergi ke kota laut angin? Li Yun Xia tercengang. Aku tidak pergi, mereka yang pergi. Qin Fei Yang menunjuk orang gila dan serigala bermata putih. Li Yun Xia menatap pria dan serigala itu, lalu mengerutkan kening, bolehkah aku bertanya, apakah kamu punya dendam dengan Zuo Tian Sheng? Kita bahkan tidak tahu di mana kota laut angin berada, bagaimana mungkin kita punya dendam padanya. Kami hanya ingin melihat kota besar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Li Yun Xia terdiam, apakah kau masih percaya dengan kata-katamu sendiri? Namun dia tidak bertanya lebih jauh, dan memberitahu Qin Fei Yang koordinat sepanjang jalan. Karena satu altar teleportasi tidak dapat mencapai kota laut angin, mereka harus melewati banyak tempat. Tentu saja mereka membutuhkan koordinat untuk melewati tempat-tempat ini. Qin Fei Yang menatap orang gila dan serigala bermata putih itu, lalu berkata sambil tersenyum, ingatlah, cepatlah kembali, aku akan menunggumu di rumah tuan kota. Jangan khawatir. Si orang gila dan si serigala bermata putih tertawa, lalu segera mengaktifkan altar dan pergi. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya, dan mengubah penampilannya, lalu menatap Li Yun Xia sambil tersenyum, terima kasih, senior. Terima kasih kembali. Li Yun Xia melambaikan tangannya, lalu melihat Qin Fei Yang hendak pergi, dia buru-buru berkata, aku sudah menyuruh Su Yang untuk pergi ke istana iblis. Qin Fei Yang sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, token itu tampaknya sangat berguna. Mendengar ini, Li Yun Xia tidak bisa menahan senyum masam, apakah kamu tahu siapa pemilik token itu? Aku tahu. Seorang wanita bernama Cu Yun. Qin Fei Yang mengangguk, lalu bertanya, tetapi apakah ini penting? Hah. Li Yun Xia terdiam sesaat. Apakah itu penting? Tentu saja itu penting. Tetapi melihat ekspresi Qin Fei Yang yang acuh-ta'acuh, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Kalau begitu, adik kelas ini akan pergi dulu. Selain itu, saya datang untuk bertanya tentang Zuo Tian Sheng hari ini, mohon jangan sebutkan kepada orang lain. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruang belajar. Sungguh anak kecil yang sulit dimengerti. Li Yun Xia menggelengkan kepalanya, menarik kembali pandangannya, dan terus menyibukkan dirinya dengan masalah yang dihadapi. Mari kita bicarakan tentang Qin Fei Yang. Setelah meninggalkan Menara Iblis, dia langsung menuju ke Istana Penguasa Kota. Istana Penguasa Kota meliputi area seluas puluhan mil, dengan istana-istana yang megah, tampak sangat megah. Rumah besar itu dikelilingi oleh tembok setinggi lebih dari 2 meter. Melalui jeruji jendela tembok itu, orang dapat melihat dengan jelas taman yang penuh bunga, serta aliran sungai kecil yang begitu jernih sehingga orang dapat melihatnya dengan jelas. Lebih-lebih lagi, keamanan di dalamnya juga sangat mengagumkan. Ada penjaga setiap 3 langkah, dan penjaga setiap 7 langkah. Tingkat kultivasi terendah dari para penjaga itu berada di alam kesempurnaan agung 9 surga. Kalau dipikir-pikir, di dunia kuno, alam surga ke-9 sudah dianggap ahli kelas 1, tapi di alam awan langit, mereka hanya bisa direduksi menjadi penjaga. Momo-mong soal itu, sungguh menyedihkan. Qin Fei Yang mengamati sejenak, lalu mengaktifkan teknik penyembunyian, dan diam-diam menyelinap ke dalam rumah Tuan Kota. Menurutmu apa yang terjadi di sini? Tuan Kota benar-benar mengusir semua pengawal di sekitarnya. Dan dia juga memperingatkan mereka bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak diizinkan untuk pergi ke sana. Benarkah begitu? Ya, saya baru saja bertemu dengan para penjaga itu, dan mereka sendiri yang mengatakannya. Kalau begitu itu aneh. Apakah menurutmu ini ada hubungannya dengan dua orang kejam yang merampok keluarga Su? Kedua orang itu sungguh kejam. Saya sudah bertahun-tahun berada di kota Tianfeng, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang berani datang ke kota Tianfeng secara terbuka dan merampok sebuah keluarga. Dan itu adalah keluarga besar seperti keluarga Su. Yang paling menakutkan adalah mereka benar-benar lolos dari tangan Tuan Kota. Saya pikir, kemampuan mereka tidak sesederhana apa yang kita lihat. Para pengawal istana Tuan Kota pada dasarnya mendiskusikan masalah ini dengan suara pelan. Qin Feiyang mendengarkan diskusi ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Menarik semua pengawalnya, ini karena dia takut orang-orang akan tahu bahwa dia dikendalikan orang lain. Seorang penguasa kota yang bermartabat dikendalikan oleh orang lain, sungguh hal yang sangat memalukan. Lebih-lebih lagi, Qin Feiyang juga tidak mendengar diskusi tentang komandan. Diperkirakan berita ini sengaja ditutup-tutupi oleh Tuan Kota. Setelah mencari beberapa saat, Qin Feiyang tiba di sebuah danau. Danau itu panjangnya sekitar setengah mil, dan air danau yang jernih ditutupi oleh lapisan riak-riak di bawah angin sepoi-sepoi. Danau itu juga dijaga ketat. Dan tepat di seberang danau, ada loteng yang sangat indah. Loteng itu memiliki tiga lantai, antik dan sangat indah. Qin Feiyang berjalan ke depan loteng tanpa suara. Pintunya terbuka, dan terdengar suara dari dalam. Ibu, berapa lama saya harus tinggal di sini? Itu adalah suara seorang pemuda, dan nadanya penuh kejengkelan. Jangan khawatir. Ayahmu berkata bahwa setelah membunuh kedua orang itu, kamu boleh keluar dan bermain. Itu suara seorang wanita, penuh kerinduan. Lalu kapan aku bisa membunuh mereka? Suara pemuda itu terdengar lagi. Segera. Tetaplah tenang di sini, jangan pergi sendiri. Kedua orang itu bahkan berani merampok keluarga Su, dapat dilihat bahwa mereka adalah penjahat. Jika kamu bertemu mereka lagi, itu akan berbahaya. Kamu harus patuh, kalau tidak, kalau ayahmu marah dan benar-benar memenjarakanmu, maka percuma saja aku memohon untukmu. Wanita itu menghibur. Mengerti. Kata pemuda itu, suaranya penuh dengan ketidaksabaran. Anakmu. Suara itu berakhir, diikuti serangkaian langkah kaki, dan seorang wanita berusia tiga puluhan dengan riasan tebal keluar dari loteng. Dan di depan pintu, ada dua penjaga. Keduanya telah mencapai alam abadi yang sempurna, yang mana sudah sangat kuat, namun mereka tidak menyadari Kinfei yang berdiri di samping. Salam, nyonya. Melihat wanita itu keluar, keduanya buru-buru membungkuk. Pada saat yang sama, Kinfei yang diam-diam melewati wanita itu dan langsung masuk ke loteng. Setelah memasuki loteng, dia melihat seorang pemuda berpakaian ungu duduk di depan meja teh di aula, wajahnya penuh kemarahan. Di pintu. Wanita itu menatap kedua pengawal itu dan berbisik, kalian berdua harus menjaga Feng Er. Tanpa izin kami, dia tidak boleh keluar dari sini setengah langkah pun. Ya, nyonya. Keduanya menjawab dengan hormat. Feng, Er, jadilah anak baik. Wanita itu berbalik dan tersenyum pada pria muda yang duduk di aula, lalu menutup pintu dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Bajingan sialan, aku dikurung di sini gara-gara mereka. Tunggu saja, bahkan jika ayah membunuhmu, aku tidak akan membiarkan tubuhmu pergi. Jika saatnya tiba, aku akan memotong-motong tubuhmu dan memberikannya pada anjing. Pemuda itu mengepalkan tangannya, wajahnya penuh permusuhan. Itu benar. Orang ini adalah putra dari Tuan Kota yang ditemui Kinfei Yang dan wanita itu di Menara Tianyu, Wang Feng. 3033 Namun, sebelum suaranya menghilang, Wang Feng tiba-tiba merasakan sebuah tangan besar yang tak terlihat mencengkeram bahunya. Saat berikutnya, dia muncul di tempat yang aneh. Hem. Wang Feng terkejut. Sekarang, dia berada di sebuah ruangan batu. Kempat sisinya tertutup dan pintu batunya juga tertutup. Ruangan itu sangat gelap. Tempat apa ini? Ingin memotong-motongku dan memberikanku pada anjing. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebuah suara terdengar di sampingnya. Ketika Wang Feng mendengar suara ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena dia tidak akan pernah melupakan suara ini seumur hidupnya. Langsung. Dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang di sebelahnya. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia langsung tenggelam dalam ketakutan. Dia meraung, Ayah, Ibu, Selamatkan aku. Kinfei Yang menyilangkan tangannya di depan dada dan tidak menghentikannya. Dia menatap Wang Feng dengan sinis. Itu benar. Ini adalah ruang budidaya kastil kuno. Ayah, Ibu, Apakah kamu mendengarnya? Kemarilah dan selamatkan aku. Wang Feng berteriak putus asa. Namun, Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada respons. Apakah kamu sudah cukup berteriak? Setelah waktu yang lama, Kinfei Yang berbicara. Wang Feng melirik ke arah ruang kultivasi dan segera berlari ke pintu batu. Namun, Pintu batu itu tertutup rapat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Dia tidak bisa mendobraknya. Kinfei Yang hanya duduk di meja dan menatap Wang Feng dengan geli. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Feng berbalik dengan putus asa dan menatap Kinfei Yang dengan ngeri. Tidakkah kau ingin memotong-motong tubuhku dan menjadikan aku makanan anjing? Aku akan memberimu kesempatan ini. Sekarang aku duduk di sini. Ayo, 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 Coba dan lihat apakah kamu bisa melakukannya. Kinfei Yang mengerutkan bibirnya dengan sedikit nada main-main. Wang Feng mendengar ini dan ketakutan di wajahnya menjadi lebih kuat. Dia tidak dapat mengetahui bagaimana Kinfei Yang bisa menyelinap ke dalam istana Tuan Kota. Dia tidak dapat mengetahui bagaimana Kinfei Yang berhasil memasuki lotengnya. Seseorang harus tahu. Baik itu rumah Tuan Kota maupun kediamannya, semuanya dijaga ketat. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Namun orang ini sebenarnya bisa menyelinap ke loteng. Mungkinkah orang ini hantu? Apa? Aku tidak berani. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Saudara laki-laki. Tidak, 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 Tuan Ku. Mohon kasihanilah aku. Jangan bunuh aku. Ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf padamu. Wang Feng gemetar dan segera berlutut di tanah, memohon dengan getir. Apakah kamu salah? Kinfei Yang terkejut. Ya, ya, ya. Saya salah. Aku seharusnya tidak memprovokasi kamu. Saya buta. Tuanku, aku mohon padamu, mohon berbelas kasihan dan biarkan aku pergi. Aku hanya sampah yang suka bersenang-senang. Aku tidak layak untuk waktumu. Wang Feng berteriak. Dia sangat ketakutan. Dia bahkan berani merampok keluarga Su dengan begitu berani. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Memang, kamu tidak sepadan dengan waktuku, tapi ayahmu sepadan. Kinfei Yang tersenyum tipis. Ia berdiri dan melambaikan tangannya, mengirim Wang Feng ke ruang kultifasi lainnya. Langsung, Kinfei Yang bangkit dan meninggalkan istana. Ia sekali lagi muncul di aula loteng. Ia melihat sekeliling lalu mendorong pintu dan berjalan keluar. Kedua penjaga di pintu mengira Wang Feng telah keluar sendiri. Mereka hanya mencoba membujuknya, tetapi ketika mereka melihat wajah Kinfei Yang, mereka tercengang. Bukankah ini orang kejam yang merampok keluarga Su? Bagaimana dia bisa keluar dari sini? Mereka berdua tersadar dan bergegas berlari ke loteng. Melihat aula yang kosong, mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah. Kinfei Yang masih berdiri di luar, mengagumi pemandangan danau. Mereka berdua segera berlari keluar dan menatap Kinfei Yang sambil berteriak, Di mana Tuan Muda? Kau bawa dia ke mana? Keduanya berteriak dan langsung membuat penjaga lain yang tidak jauh dari situ terkejut. Mereka semua menoleh dan melihat ke arah mereka. Langsung. Mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Mereka segera menyerbu dan mengepung Kinfei Yang. Pemandangan di sini sungguh bagus. Kinfei Yang tersenyum tipis. Pemandangan. Wajah para pengawal itu tiba-tiba menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia masih ingin menikmati pemandangan di sini? Saya bertanya padamu, di mana Tuan Muda? Kedua penjaga itu berteriak lagi. Saya tidak tahu, dia menghilang saat saya datang. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Pembohong. Tuan Muda masih ada di dalam tadi. Keduanya berteriak dengan marah. Dia pasti dipenjara oleh orang ini. Kalau kau tidak percaya padaku, geledah saja aku. Kinfei Yang terdiam. Apakah menurutmu kami bodoh? Bagaimana bisa orang sebesar itu bersembunyi di dekatmu? Kau pasti punya benda suci angkasa. Cepat panggil Tuan Muda. Kedua penjaga itu tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan tatapan membunuh di mata mereka. Desir. Kinfei Yang menoleh untuk melihat mereka berdua dan menyipitkan matanya. Aku sarankan, sebaiknya kamu segera menyingkirkan niat membunuhmu. Pupil mata mereka mengecil. Meskipun mereka berada di alam mayat hidup kesempurnaan dan Kinfei Yang hanya di alam mayat hidup setengah langkah, mereka tetap saja sedikit takut. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, ayo pergi, bawa aku menemui Tuan Kota, tidak, biarkan dia datang menemuiku secara langsung. Setelah berkata demikian, ia mengambil kursi malas dan berbaring di atasnya, minum teh sambil menyipitkan mata dan berjemur di bawah sinar matahari, tampak sangat nyaman. Ini. Melihat tindakan Kinfei Yang, sekelompok penjaga semuanya tercengang. Apakah dia memperlakukan tempat ini seperti rumahnya sendiri? Ini terlalu arogan. Ini benar-benar melanggar hukum. Mengapa kamu tidak pergi? Kinfei Yang memandang sekelompok orang itu, tampak mengantuk, yang membuat sekelompok penjaga sangat marah hingga mereka hampir mati lemas. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Kedua pengawal itu menatap orang di seberang mereka dan berkata dengan suara berat, pergi dan beritahu Tuan Kota. Oke. Orang itu mengangguk lalu segera berbalik dan lari. Oh tidak, oh tidak. Orang kejam itu datang ke rumah Tuan Kota kita dan sekarang berbaring di depan halaman Tuan Kota Muda, minum teh dan berjemur di bawah sinar matahari. Segera. Berita kedatangan Kinfei Yang menyebar seperti api di istana Tuan Kota. Tak peduli apakah itu pengawal istana Tuan Kota atau pembantu rumah tangga, mereka semua berlari menghampiri. Ketika mereka melihatnya, mereka semua tercengang. Apakah dia benar-benar minum teh dan berjemur di bawah sinar matahari? Bukankah ini terlalu santai? Titik. Dia olah utama. Pada saat ini, Wang Hui juga agak cemas. Sudah lama sekali sejak fajar, mengapa dia belum datang juga? Mungkinkah dia telah menerima kabar dan tidak berani datang? Tapi itu tidak benar. Zuo Tian Sheng datang secara rahasia. Selain dia dan para pembantunya yang terpercaya, tidak ada seorang pun yang tahu. Di samping itu, kalau orang ini benar-benar tahu kalau dia telah menemukan penyelamat di belakangnya, dia pasti akan menggunakan teknik rahasia jenis pengendalian ini padanya. Apa yang sedang terjadi? Tuan kota. Tiba-tiba. Terdengar teriakan. Hem. Wang Hui mengangkat alisnya, menata penjaga yang berlari ke aula utama, dan berkata dengan marah, bukankah sudah kubilang bahwa tidak seorang pun diizinkan datang? Yang mulia. Cepat pergi ke Tuan Kota Muda. Itu. Penjaga itu kehabisan napas. Feng er. Wang Hui terkejut, dan mengerutkan kening, ada apa dengannya? Penjaga itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dalam satu tarikan napas, orang kejam itu sekarang bersama Tuan Kota Muda. Orang yang kejam. Wang Hui tercengang. Penjaga itu berkata, dia adalah orang yang merampok keluarga Su. Apa? Ekspresi Wang Hui tiba-tiba berubah. Mengapa dia pergi ke sana? Tidak bagus. Dia pasti akan mendekati Feng er. Wang Hui buru-buru melihat ke arah kehampaan dan berseru, Tuan Zuo. Zuo Tian Sheng muncul dan mencibir, aku sudah mendengarnya, bajingan kecil ini benar-benar berani datang ke istana Tuan Kota, beraninya dia. Tuan, sekarang bukan saatnya memujinya. Anakku mungkin sudah dibunuhnya. Wang Hui merasa sangat cemas. Zuo Tian Sheng melirik Wang Hui, lalu menatap penjaga itu dan bertanya, lalu di mana Tuan Kota Muda Muda? Saya tidak melihatnya, dia sepertinya telah menghilang. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Bajingan, bajingan. Mendengar ini, Wang Hui langsung marah besar. Bawa aku ke sana, aku ingin melihat orang kejam macam apa yang berani bersikap sombong. Zuo Tian Sheng mencibir. Bagus, bagus, bagus. Wang Hui menganggup dan segera berlari keluar aula. Berdengung. Tapi pada saat ini, suara batu suara ilahi terdengar. Zuo Tian Sheng tertegun dan mengeluarkan batu suara ilahi. Wang Hui juga menoleh dengan curiga. Sebuah bayangan muncul, itu adalah seorang pemuda berusia dua puluhan. Ayah, di mana ayah? Pemuda itu menatap Wang Hui dan langsung bertanya, tampak sangat cemas. Saya sedang berurusan dengan sesuatu di kota Tian Feng, ada apa? Zuo Tian Sheng curiga. Adik perempuanku telah diculik. Kata pemuda itu. Apa? Sian kecil diculik. Mendengar ini, ekspresi Zuo Tian Sheng langsung berubah, dan dia meraung, siapa yang menculiknya? Apakah kamu menangkap mereka? Tidak. Tetapi saya mendengar dari penjaga bahwa itu adalah seorang pria dan seekor anjing. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Seorang pria dan seekor anjing. Zuo Tian Sheng mengerutkan kening. Dan mereka tampak seperti wajah-wajah yang tidak dikenal. Pemuda itu berkata lagi. Wajah-wajah yang tidak dikenal. Mata Zuo Tian Sheng berkilat dingin saat dia berteriak, kirim seseorang untuk menemukan mereka segera. Aku akan kembali nanti, kamu harus menemukan mereka, atau aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Ya. Pemuda itu menanggapi dengan hormat, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Sialan, beraninya kau memprovokasiku, Zuo Tian Sheng, tidak peduli siapa kau, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Zuo Tian Sheng sangat muram. Tuan, apa yang terjadi? Seseorang berani menyentuh putrimu. Wang Hui menatap Zuo Tian Sheng dengan ngeri. Zuo Tian Sheng berkata, sebagai penguasa sebuah kota, tidak dapat dihindari untuk memiliki beberapa musuh. Itu benar. Wang Hui menganggup dan bertanya dengan hati-hati. Kalau begitu tempatku. Karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu selesaikan masalahmu di sini dulu. Pokoknya cuma dua semut, nggak akan butuh waktu lama. Mata Zuo Tian Sheng penuh dengan penghinaan. Terima kasih, Tuan. Silakan ikuti saya. Wang Hui tersenyum penuh terima kasih, lalu bergegas menuju danau bersama Zuo Tian Sheng. Ketika keduanya tiba di atas danau dan melihat Kin Feiyang berbaring santai di sana, mereka berdua marah dan tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa ketika dia berani menimbulkan masalah di rumah orang lain. Tuan kota. Sekelompok penjaga melangkah maju dan menunjuk ke arah Kin Feiyang. Mereka semua marah besar. Kin Feiyang juga memandang Wang Hui dan Zuo Tian Sheng pada saat yang sama. Bukankah kau menungguku di aula utama? Mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Aku baru saja akan mengatakan bahwa aku akan menemuimu setelah aku bangun. Kin Feiyang memandang keduanya sambil tersenyum. Bangun. Ketika rombongan itu mendengar hal itu, mereka langsung terdiam. Apakah dia benar-benar mengira rumah Tuan Kota adalah rumahnya? Bahwa dia bisa tidur kapanpun dia mau? Zuo Tian Sheng menatap Kin Feiyang, dan penghinaan di matanya semakin dalam. Dia bertanya, apakah itu dia? Ya, itu dia. Wang Hui mengangguk. Nak, tahukah kau tempat seperti apa rumah Tuan Kota itu? Beraninya kau datang ke sini dengan kurang ajar? Zuo Tian Sheng memandang Kin Feiyang dengan jijik. Rumah Tuan Kota adalah rumah Tuan Kota. Apa lagi yang bisa menjadi tempatnya? Kin Feiyang tertawa. Rumah Tuan Kota adalah wilayah aliansi penggarap nakal. Kamu datang ke istana penguasa kota untuk membuat masalah, itu artinya kamu menentang aliansi penggarap nakal. Jangan bicara omong kosong, bunuh saja dirimu. Zuo Tian Sheng memandang Kin Feiyang dengan merendahkan dan berkata dengan nada memerintah. 3034 Bunuh diri. Kin Feiyang tertegun. Dia menarik kembali pandangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak lelah berdiri di sana dan berbicara? Turunlah dan mobrol sambil minum teh. Siapa yang punya waktu untuk mobrol denganmu? Niat membunuh melonjak di mata Zuo Tian Sheng, dan aura bergulir keluar. Jangan katakan itu. Kamu benar-benar tidak punya waktu. Kin Feiyang terkekeh. Apa maksudmu? Zuo Tian Sheng mengangkat alisnya. Saya sudah memperkirakan bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi di keluargamu, dan kamu terburu-buru untuk kembali dan mengatasinya. Kata Kin Feiyang. Hati Zuo Tian Sheng bergetar ketika mendengar ini. Wajah Wang Hui dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimana bajingan kecil ini tahu? Kin Feiyang berpura-pura menghitung jarinya, lalu tersenyum pada Zuo Tian Sheng. Aku sudah menghitungnya lagi. Ini pasti ada hubungannya dengan putrimu. Mata Zuo Tian Sheng dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kin Feiyang mengabaikannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu punya waktu untuk minum teh bersamaku sekarang? Wang Hui berkata dengan heran, Tuan Zuo, apa maksudnya? Zuo Tian Sheng terdiam. Ia mendarat di hadapan Kin Feiyang dan berkata dengan suara yang dalam, jangan libatkan istri dan anak-anakmu. Hem. Kin Feiyang sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Tian Sheng. Dia tidak menyangka orang ini akan mengatakan hal seperti itu. Kalimat ini memang merupakan pepatah yang terkenal. Namun di dunia saat ini, siapakah yang benar-benar dapat melakukannya? Sama seperti istana darah. Jika mereka mengikuti aturan ini, mengapa mereka rela pergi jauh-jauh ke grid kin untuk merebut wanita yang dicintainya? Atau naga? Jika dia mengikuti aturan ini, dia tidak akan menggunakan Ye Sui, R dan Tuan Tua Ye untuk mengancam tuannya, Ye Zong. Jadi, di dunia saat ini, prinsip-prinsip ini hanya dapat diucapkan dengan kata-kata. Sama seperti Zuo Tian Sheng. Kalau saja dia punya kesempatan untuk dekat dengan orang di sekitarnya, bukankah dia akan melakukan hal ini? Tentu saja. Hati orang-orang seperti ini. Jika mereka melakukannya sendiri, mereka menganggapnya biasa saja. Jika giliran orang lain, mereka akan mengatakan sesuatu tentang hal itu. Sedikit yang mereka tahu. Itu hanya semacam rasa takut dan perwujudan kerendahan hati. Apapun yang ingin kau lakukan, aku bisa menemanimu sampai akhir, tetapi hanya putriku. Jika kau berani menyakitinya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Melihat Kinfei yang tetap diam, Zuo Tian Sheng mengucapkan setiap kata dengan ekspresi muram. Wang Hui mendarat di hadapan Zuo Tian Sheng dan bertanya dengan kaget, Tuanku, apakah Anda mengatakan bahwa dia menculik putri Anda? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia bisa meramal masa depan? Zuo Tian Sheng berkata dengan marah. Leher Wang Hui menciut karena ia diliputi keterkejutan. Dari mana orang ini berasal? Dia benar-benar berani menculik putri paling berharga dari wakil penguasa kota Laut Angin, Zuo Tian Sheng. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Wang Hui menyadari sesuatu yang penting. Kinfei yang jelas sudah siap kali ini. Jelas saja dia sudah tahu kalau Wang Hui ada di kastelan Manor. Tapi bagaimana dia tahu? Kinfei yang melirik Wang Hui, lalu menatap Zuo Tian Sheng dan tersenyum. Jangan terlalu gugup. Putrimu akan baik-baik saja. Minumlah tehnya. Kinfei yang menuangkan dua cangkir teh dan mendorongnya di depan mereka berdua. Keduanya saling memandang, masing-masing mengambil kursi, dan duduk di hadapan Kinfei yang. Kelompok penjaga itu saling memandang dengan cemas. Bagaimana mereka bisa mulai minum? Saya suka kedamaian dan ketenangan. Kinfei yang terkekeh. Zuo Tian Sheng mengerti dan menatap Wang Hui, katakan pada anak buahmu untuk segera nyahlah. Ya. Wang Hui buru-buru menganggup, menatap penjaga di sekitarnya, dan berkata, cepat pergi. Kelompok penjaga itu lari ketakutan. Mereka sudah lama ingin pergi, tetapi mereka tidak berani. Minumlah, ini teh terbaik. Bahkan jika kamu adalah tuan kota, kamu mungkin belum pernah mencicipinya sebelumnya. Kinfei yang tertawa. Mereka berdua menatap cangkir teh dan tidak meminumnya. Apa itu? Apakah kamu takut aku akan meracuninya? Kalian semua adalah makhluk dari alam dominator. Bisakah kalian diracuni sampai mati? Kinfei yang mencibir. Itu mungkin tidak terjadi. Zuo Tian Sheng mendengus dingin, menatap Wang Hui dan berkata, kamu minum dulu. Saya. Ekspresi Wang Hui tiba-tiba panik. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Wajah Zuo Tian Sheng langsung berubah dingin. Pupil mata Wang Hui mengecil. Dia segera meraih cangkir teh, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menggertakkan giginya dan meminumnya dalam satu tarikan nafas. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang menatap mereka berdua dengan curiga. Mungkinkah benar-benar ada racun di alam Tian Yun yang dapat meracuni para ahli alam dominator? Menurut pendapatnya, para ahli alam dominator sudah pasti kebal terhadap racun. Tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi lagi. Kalau tidak, mengapa Zuo Tian Sheng begitu berhati-hati? Zuo Tian Sheng terus menatap Wang Hui. Setelah Wang Hui meminumnya, dia menutup matanya dan tampak seperti sedang menunggu kematian. Namun setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Dan setelah dipikir-pikir, teh ini memang enak sekali. Melihat ini, baru pada saat itulah Zuo Tian Sheng merasa lega. Ia menaruh cangkir teh ke mulutnya dan menyesapnya. Ekspresinya langsung membeku. Rasa ini benar-benar bisa disebut sebagai teh terbaik. Namun, saat ini dia sedang tidak ingin minum teh. Dia khawatir akan keselamatan putrinya. Lihat, apakah aku tipe orang yang akan meracuni teh? Meracuni teh merupakan tindakan, penistaan, terhadap teh. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Keduanya terdiam. Jangan kaku. Embun dewa surgawi ini bukanlah sesuatu yang dapat dicicipi oleh orang biasa. Ayo, 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 coba lagi. Qin Fei Yang menuangkan secangkir lagi untuk mereka berdua. Zuo Tian Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah seharusnya aku menanyakan hal ini kepadamu? Mengapa kamu datang jauh-jauh ke kota Tian Feng? Qin Fei Yang tertawa. Kota Tian Feng berada di bawah yurisdiksi kota Yunhai. Tidak bisakah aku datang untuk melihatnya? Kata Zuo Tian Sheng. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, tentu saja itu bukan masalah, tetapi apakah benar-benar seperti ini? Zuo Tian Sheng terkejut. Mengapa dia merasa bahwa orang ini telah mengetahui tujuannya datang ke kota Tian Feng? Kota Laut Angin, Wakil Tuan Kota. Jujur saja, kita tidak punya permusuhan. Kenapa kau harus datang untuk membunuhku? Jika kamu tidak datang untuk membunuhku, maka putrimu tidak akan dibawa pergi. Kamu, apakah ini terhitung sebagai permintaanmu? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Zuo Tian Sheng menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya sangat gelisah. Dia mengirim transmisi suara, Wang Hui, bagaimana dia tahu? Aku pun tidak tahu. Wang Hui menjawab dalam hati. Pikirannya juga sedang kacau saat ini. Dan kamu, Wang Hui. Aku sudah suruh kamu kerjakan dengan baik, tapi tidak bisakah kamu mengerjakannya dengan baik? Mengapa kamu harus memainkan trik seperti itu? Lihat, sekarang anakmu sudah tiada. Jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan mengusirmu di masa mendatang? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Wang Hui mendengar ini dan menjadi semakin takut. Dia benar-benar tahu segalanya. Mungkinkah orang ini telah mengawasinya? Tapi itu tidak mungkin. Setelah kembali ke kota Tian Feng, dia sangat berhati-hati. Sesekali, dia menggunakan indera ketuhanannya untuk mengamati keadaan sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang menyerupai benda suci spasial. Zuo Tian Sheng berkata dengan suara yang dalam, jika kamu datang ke kota Tian Feng karena aku, maka aku bisa segera pergi. Pergi sekarang, lalu menunggu putrimu kembali dan berurusan denganku. Apakah menurutmu aku sebodoh itu? Qin Fei Yang tersenyum. Lalu apa yang kamu inginkan? Zuo Tian Sheng berkata dengan marah. Sangat sederhana. Datanglah ke bawah komandoku. Selama kamu dan aku menjadi sebuah keluarga, maka aku tentu tidak akan menyakiti putrimu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Anda. Zuo Tian Sheng menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa ambisi orang ini begitu besar hingga dia benar-benar ingin membuatnya tunduk. Wang Hui juga cukup terkejut. Mengendalikannya saja tidak cukup, sekarang dia ingin mengendalikan Zuo Tian Sheng. Siapakah Zuo Tian Sheng? Alam berdaulat penguasaan yang lebih besar. Dan wakil penguasa kota-kota Laut Angin. Bahkan di seluruh benua timur, dia merupakan salah satu tokoh teratas. Melakukan hal sekuat itu, tidakkah kamu takut perutmu akan meledak? Jangan bicara padaku tentang identitas dan kekuatan. Itu tidak ada gunanya bagiku. Aku memberimu seratus nafas untuk memikirkannya. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik, karena kau telah memprovokasiku terlebih dahulu. Aku sudah sangat bermurah hati membiarkanmu hidup. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Zuo Tian Sheng hendak menggunakan identitasnya untuk menghalangi Qin Fei Yang, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Qin Fei Yang, dia menariknya kembali. Jelaslah bahwa orang ini tidak takut. Bahkan jika dia menggunakan nama Tuhan, dia tidak akan takut. Cepatlah dan pikirkanlah. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan meneruskan minum tehnya. Ekspresi Zuo Tian Sheng tidak yakin. Dari lubuk hatinya, belum lagi dia baru setengah langkah mencapai alam abadi, dia bahkan tidak akan rela tunduk pada seseorang yang lebih kuat darinya. Tapi bagaimana dengan putrinya? Membiarkannya mati. Dia tidak bisa melakukannya. Putrinya adalah darah dagingnya, dan dia tidak mungkin bersikap kejam dengan menyerahkannya. Tuhan, jika anak itu sudah tiada, Anda boleh punya anak lagi. Namun, jika Anda kehilangan kebebasan, semuanya akan berakhir. Kita bicarakan nanti saja. Jika kau benar-benar tunduk padanya dan memberitahu petinggi aliansi, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Wang Hui berkata melalui telepati. Diam. Bukankah ini semua karenamu? Zuo Tian Sheng sangat marah dan benar-benar ingin mencekik orang ini. Wang Hui menciutkan lehernya dan menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun. Karena dia sangat mengenal Zuo Tian Sheng, dia juga orang yang kejam. Jika dia membuatnya marah, dia akan benar-benar membunuhnya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Mata Zuo Tian Sheng berbinar. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan mengikutimu. Besar. Qin Fei yang tertawa dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel budak segera muncul. Tunggu. Saya ingin melihat putri saya terlebih dahulu. Zuo Tian Sheng buru-buru berkata. Qin Fei yang berkata, Kau akan melihatnya setelah kau mengendalikannya. Tidak. Saya tidak tahu apakah putri saya ada di tangan Anda atau tidak. Zuo Tian Sheng berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan memadatkan sosok orang gila dan serigala bermata putih. Tentu saja, wajah mereka telah berubah. Dia berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, kamu bisa bertanya kepada keluargamu apakah mereka yang menculik putrimu. Zuo Tian Sheng melirik sosok si gila dan serigala bermata putih dan segera mengeluarkan batu transmisi suara. Segera. Sosok seorang pemuda muncul. Zuo Tian Sheng menunjuk kedua sosok itu dan berkata, Lihat, apakah mereka yang menculik adikmu. Ya, 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 itu mereka. Pemuda itu menganggup dan berkata, Ayah, kurasa aku belum memberitahumu seperti apa rupa mereka. Bagaimana ayah tahu? Wajah Zuo Tian Sheng menjadi muram. Dia tidak menjawab dan langsung mematikan batu transmisi suara. Qin Fei yang tertawa dan berkata, Jadi kamu punya seorang putra. Anda. Zuo Tian Sheng segera memelototi Qin Fei yang. Selama seseorang tidak bodoh, mereka dapat mengerti arti kata-kata ini. Jika dia tidak menyerah hari ini, bukan hanya putrinya, tetapi bahkan putranya pun akan terbunuh. 3035 Cepatlah, kesabaranku terbatas. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Wajah Zuo Tian Sheng muram dan tidak yakin. Setelah beberapa lama, dia menghilang nafas tak berdaya dan mengangguk. Baiklah, aku menyerah. Setelah berkata demikian, dia menutup matanya dan menyerah untuk melawan. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan segel perbudakan segera berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di atas kepala Zuo Tian Sheng. Tapi pada saat ini, Zuo Tian Sheng tiba-tiba membuka matanya, dua cahaya dingin meledak dari matanya saat dia meraung, selama aku menangkapmu, aku secara alami akan dapat menyelamatkan putriku dari kaki tanganmu. Ini buruk. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Orang ini berpura-pura tunduk, bersiap melawan di saat kritis, yang mengakibatkan kerusakan fatal pada jiwanya. Setelah Zuo Tian Sheng melakukan perlawanan, segel perbudakan itu segera hancur, dan rasa sakit yang merobek segera menyebar dalam pikirannya. Ah! Bahkan dengan temperamennya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan. Kesadarannya pun jatuh ke dalam kegelapan. Kamu masih terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung denganku. Zuo Tian Sheng mencibir, lalu berdiri dan meraih Qin Fei Yang. Tepat pada waktunya, Qin Fei Yang menggigit lidahnya dengan keras, dan kesadarannya menjadi jauh lebih jelas. Mengikuti dengan saksama. Hanya dengan pikirannya saja, dia langsung menghilang tanpa jejak. Hmm! Zuo Tian Sheng terkejut. Ia segera melepaskan indera spiritualnya dan mengamati sekelilingnya. Ia segera menemukan alam kura-kura hitam. Namun, dia tidak tahu bahwa ini adalah dunia yang independen. Dia hanya mengira itu adalah benda suci spasial. Kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan Wang Hui sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zuo Tian Sheng benar-benar berpura-pura dikendalikan. Dia juga tidak menyangka reaksi Qin Fei Yang akan begitu cepat, dan dia akan langsung bersembunyi di objek ilahi spasial. Titik Alam penyu hitam Qin Fei Yang muncul di depan kastil kuno, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Dengan sisa tenaganya, dia meraung, dan Wang Chai Setelah memperoleh Ice Phoenix Flame dan Twin Dragon Cauldron, dan Wang Chai pindah ke ruang kultivasi di sebelahnya, yang menjadi ruang alkimia eksklusifnya. Segera Dan Wang Chai berlari masuk. Ketika dia melihat kondisi Qin Fei Yang, wajahnya langsung berubah. Cepat, beritahu si gila dan si serigala bermata putih untuk tidak pergi ke istana penguasa kota. Juga, temukan teratai api dan bawa dia ke sini. Gunakan alam kura-kura hitam dan tinggalkan istana penguasa kota. Qin Fei Yang berkata dengan lemah. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Dan Wang Chai segera mengeluarkan batu transmisi suara dan mengirim pesan kepada ilmuwan gila dan serigala bermata putih. Qin Fei Yang telah membagikan batu transmisi suara ilahi yang dibelinya dari menara iblis kepada semua orang. Semua orang di negeri iblis memilikinya. Di atas pegunungan, serigala bermata putih dan orang gila mengaktifkan altar dan bergegas menuju kota angin. Orang gila itu sedang menggendong seorang wanita yang tak sadarkan diri di tangannya. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia bertubuh mungil dan mengenakan gaun ungu panjang. Dia tampak sangat memikat. Wanita itu tidak lain adalah Zuo Xiaosian. Hmm. Tiba-tiba, serigala bermata putih itu berhenti. Kecurigaan melintas di matanya. Dia mengeluarkan batu transmisi suara dan memasukkan indra ilahinya ke dalamnya. Sebuah pesan muncul dalam pikirannya. Siapa ini? Orang gila bertanya. Dan Wang Chai. Serigala bermata putih menarik indra keilahiannya dan mengerutkan kening. Orang gila itu tertegun. Mengapa dan Wang Chai mengirimi mereka pesan? Pikiran serigala bermata putih bergerak dan sosok dan Wang Chai muncul. Dia segera berkata, Tuan muda menyuruhmu untuk tidak pergi ke rumah Tuan Kota. Mengapa? Ilmuwan gila dan serigala bermata putih terkejut. Lihat sendiri. Dan Wang Chai menyalakan batu transmisi suara dewa. Qin Fei Yang, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah, segera memasuki penglihatan manusia dan serigala itu. Apa yang sedang terjadi? Ilmuwan gila dan serigala bermata putih terkejut. Dan Wang Chai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja fokus memurnikan pil dan tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di luar. Sepertinya ada hubungannya dengan Zuo Tian Sheng. Mata sang ilmuwan gila meredup. Dan Wang Chai memperhatikan wanita dalam pelukan ilmuwan gila dan bertanya dengan curiga, siapa dia? Dia dipanggil Zuo Xiao Xian, putri Zuo Tian Sheng. Kata ilmuwan gila. Dan Wang Chai bingung, lalu mengapa kamu memeluknya? Bukankah kau dari menara setan darah? Menara setan darah telah lama berada di tanah sumber. Ilmuwan gila itu menggelengkan kepalanya. Benarkah begitu? Dan Wang Chai menganggup dan berkata, cari tempat untuk bersembunyi dulu. Jangan terburu-buru ke rumah tuan kota. Setelah itu, Dan Wang Chai mematikan batu transmisi suara ilahi dan mengirim pesan ke teratai api. Setelah mendengar ini, teratai api segera terbangun dari pengasingannya dan datang ke istana. Melihat Kin Fei Yang yang terbaring di tanah, dia bertanya, bagaimana situasinya? Kapal jiwanya hancur. Tetapi aku sudah memberinya pil matahari ilahi dan dia perlahan pulih. Hidupnya tidak akan terancam. Dan Wang Chai Said. Pil matahari ilahi merupakan pil yang digunakan untuk memperbaiki bejana jiwa di alam awan langit. Apa yang telah terjadi? Bagaimana kapal jiwa miliknya hancur? Teratai api mengerutkan kening. Sejak dia menyerahkan urusan alam kura-kura hitam kepada serigala hitam besar, tiga bersaudara macan tutul hitam, dan pil lupi, dia selalu menyendiri, jadi dia tidak tahu apapun tentang Zhuotiansheng. Saya tidak yakin dengan rinciannya. Sekarang bukan saatnya untuk membahas hal ini. Tuan muda ingin kamu mengendalikan alam kura-kura hitam dan meninggalkan istana penguasa kota. Dan Wang Chai Said. Rumah Tuan Kota. Teratai api sedikit tertegun. Dengan lambayan tangannya, sebuah gambar muncul di kehampaan. Zhuotiansheng dan Wang Hui juga muncul dalam gambar tersebut. Keduanya berdiri di luar, indra keilahian mereka terkunci pada alam kura-kura hitam. Wang Hui berkata dengan cemas, Tuan, apa yang harus kami lakukan? Jangan panik. Zhuotiansheng melambaikan tangannya dan merenung sejenak. Dengan suara berdenting, sebuah bilah hitam panjang muncul. Artefak ilahi. Mata Wang Hui berbinar. Itu benar. Zhuotiansheng memiliki artefak ilahi tingkat tinggi. Bukankah itu lebih dari cukup untuk menghancurkan artefak ilahi? Zhuotiansheng meraih bilah pedang hitam panjang dan menebasnya ke arah alam kura-kura hitam. Tidak bagus. Ekspresi dan Wang Chai berubah saat dia melihat ini. Jangan panik. Segel pada kastil kuno telah terangkat. Belum lagi artefak ilahi belaka, bahkan artefak ilahi berdaulat atau seseorang seperti Hai Tua yang mengendalikan hukum ruang tidak dapat menerobos masuk. Teratai api tersenyum percaya diri. Kembali di kekaisaran Kin besar, Hai Tua mampu menggunakan hukum ruang untuk memasuki alam kura-kura hitam murni karena dia tidak siap. Sekarang dia sudah siap, tentu saja semuanya berbeda. Misalnya, terakhir kali di lautan Awan Surgawi, Hai Tua ingin memasuki alam kura-kura hitam tetapi dihalangi dengan paksa oleh kastil kuno. Jadi begitu. Dan Wang Chai menghela nafas lega ketika mendengar ini. Seperti yang diharapkan. Ketika bila pedang hitam panjang itu menebas alam kura-kura hitam, tidak ada reaksi sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Zuo Tian Sheng tercengang. Wajah Wang Hui juga dipenuhi dengan keterkejutan. Artefak ilahi tingkat apa yang dimiliki artefak ilahi ini sehingga artefak ilahi tingkat tinggi pun tidak dapat menghancurkannya. Itu juga terjadi pada saat ini. Teratai api mengendalikan alam kura-kura hitam dan tiba-tiba melesat ke langit. Tuan, dia mencoba melarikan diri. Wang Hui meraung. Tidak apa-apa, biarkan saja. Tunggu sampai dia meninggalkan kota, baru aku bisa menggunakan kekuatan penuhku. Zuo Tian Sheng diam-diam mencibir. Wang Hui tercengang saat mendengar ini. Itu benar. Pisau hitam panjang sebelumnya belum pulih. Dengan kata lain, artefak ilahi tingkat tinggi ini belum menampilkan kekuatan penuhnya. Zuo Tian Sheng seharusnya mengkhawatirkan orang-orang di kota Tian Feng, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Suara mendesing. Saat alam kura-kura hitam pergi, Zuo Tian Sheng segera melambaikan tangannya, menyapu Wang Hui, dan mengejar alam kura-kura hitam. Satu demi satu, mereka dengan cepat terbang keluar dari kota Tian Feng. Lihat, itu tuan kota. Siapa orang di sebelahnya? Mengapa dia terlihat sedikit familiar? Tunggu. Dia tampaknya adalah wakil penguasa kota Laut Angin, Zuo Tian Sheng. Benar sekali, itu dia. Dulu ketika saya pergi ke kota Winshi untuk bermain, saya cukup beruntung dapat melihat penampilan heroiknya. Orang sebesar itu, kenapa dia mau datang ke kota Tian Feng kita? Lihat, ekspresi mereka sepertinya tidak benar. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi lagi? Banyak orang hanya melihat Zuo Tian Sheng dan Wang Hui, tetapi tidak melihat alam kura-kura hitam, jadi mereka semua bingung. Namun, berita dari istana tuan kota pun menyebar dengan sangat cepat. Apa? Mereka benar-benar berani masuk ke istana tuan kota lagi. Ini benar-benar melanggar hukum. Mungkinkah ekspresi tuan kota dan Zuo Tian Sheng begitu suram? Semua orang tidak percaya. Untuk Lou. Li Yun Xia berdiri di depan jendela, memperhatikan Wang Hui dan Zuo Tian Sheng menghilang di luar kota, alisnya berkerut rat. Dia tentu saja mengenali Zuo Tian Sheng sekilas. Dia tidak menyangka bahwa Zuo Tian Sheng benar-benar ada di kota Tian Feng. Kali ini, dia secara kasar mengerti mengapa Qin Fei yang ingin bertanya tentang situasi Zuo Tian Sheng. Tuan Menara, menurut rumor yang beredar di luar, kedua orang kejam itu masuk ke rumah tuan kota dan menculik putra Wang Hui. Seorang pengawal Molou masuk ke ruang kerja dan berkata sambil melihat punggung Li Yun Xia. Aku tahu. Li Yun Xia mengangguk. Penjaga itu berbalik dan pergi. Li Yun Xia merenung sejenak dan mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Berdengung. Tak lama kemudian, sosok Cu Yun muncul. Salam, Nona Yun. Li Yun Xia membungkuk hormat. Ada apa? Cu Yun bingung. Li Yun Xia mengusap dahinya dan berkata, Qin Fei yang dan si gila ini telah menyebabkan keributan besar di kota Tian Feng lagi. Apa itu? Cu Yun penasaran. Mereka membobol istana penguasa kota dan menculik putra Wang Hui. Mereka tampaknya telah menyinggung Zuo Tian Sheng. Li Yun Xia tidak berdaya, tidak bisakah mereka berhenti? Zuo Tian Sheng. Cu Yun sedikit terkejut dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang wakil penguasa kota-kota Laut Angin? Ya. Li Yun Xia mengangguk. Mereka memang tukang bikin onar. Berani-beraninya mereka memprovokasi orang seperti itu. Cu Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Li Yun Xia bertanya, Nona, apakah kita peduli dengan masalah ini? Peduli. Mengapa kita harus peduli? Tahun-tahun ini, orang-orang dari aliansi kultifator nakal menjadi semakin sombong. Aku sudah lama ingin membunuh jiwa mereka. Karena Qin Fei Yang ini sudah bertemu dengan mereka, biarkan saja mereka bersenang-senang. Cu Yun tersenyum. Tapi aliansi kultifator nakal begitu kuat. Apakah Qin Fei Yang lawan mereka? Li Yun Xia sedikit khawatir. Jangan meremehkan Qin Fei Yang ini. Kekuatannya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Singkatnya, kita hanya perlu menunggu dan menonton pertunjukannya. Selain itu, beritahu semua menara iblis di sekitar untuk tidak ikut campur. Ini adalah dendam pribadi antara Qin Fei Yang dan aliansi pembudidaya nakal. Ini tidak ada hubungannya dengan istana iblis kita. Setelah Cu Yun memberikan instruksinya, bayangan hantu itu menghilang. Li Yun Xia menyimpan batu transmisi suara ilahi dan melihat keluar jendela dengan sedikit keterkejutan. Jangan meremehkan Qin Fei Yang. Tunggu dan saksikan acaranya. Dia tidak pernah menyangka Nona Cu Yun benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang lain mungkin tidak mengetahui identitas Cu Yun di istana iblis, tetapi sebagai penguasa menara iblis, dia cukup jelas. Mampu membuat Cu Yun mengucapkan kata-kata seperti itu, dia jelas bukan orang biasa. Tapi apa latar belakang Qin Fei Yang? Mengapa dia tidak pernah mendengar tentangnya sebelumnya? 3036 Di luar kota Dengan dunia penyuh hitam di depan, Zhuotiansheng dan Wang Hui masuk semakin dalam ke pegunungan. Aura Zhuotiansheng terlalu kuat, menyebabkan binatang buas di pegunungan berlarian ke segala arah. Sekitar setengah jam kemudian, tidak seorang pun tahu seberapa jauh mereka telah pergi ke pegunungan. Tiba-tiba, Zhuotiansheng melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan ilahi muncul dan menyelimuti dunia kura-kura hitam. Dunia penyuh hitam langsung terperangkap dalam kehampaan. Teratai api mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang mereka. Suara Qin Fei Yang tiba-tiba terdengar. Huo Lian sangat gembira. Dia segera berbalik dan melihat Qin Fei Yang sudah berdiri di belakangnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak apa-apa. Teratai api menggelengkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan cemas, tapi kamu. Aku juga baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, namun, pelajaran ini telah mengajarkan kita bahwa kita seharusnya tidak dengan mudah mengendalikan orang-orang dengan kultifasi lebih tinggi dari kita di masa depan. Siapa yang ingin Anda kendalikan? Apa yang sedang terjadi? Teratai api merasa curiga. Itu Zhuotiansheng. Qin Fei Yang menunjuk Zhuotiansheng di layar dan menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi begitulah adanya. Teratai api tiba-tiba mengerti. Kau tidak punya tempat untuk pergi sekarang, keluarlah segera jika kau tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan menghancurkan benda suci spasial milikmu. Pada saat ini, suara Zhuotiansheng terdengar di luar. Jika kau punya kemampuan, hancurkan saja. Suara Qin Fei Yang terdengar mengandung sedikit nada meremehkan. Kamu masih berani bersikap sombong. Zhuotiansheng sangat marah, dan bila hitam di tangannya tiba-tiba melepaskan kekuatan suci yang mengerikan. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya tiba-tiba runtuh dan tenggelam, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Hancurkan untukku. Dengan suara gemuruh, Zhuotiansheng menebas dunia kura-kura hitam, ketajamannya yang mengerikan benar-benar mengguncang bumi. Namun, saat bila pedang hitam itu menebas dunia kura-kura hitam, tidak ada efek apapun yang ditimbulkannya. Sebaliknya, tanah di bawahnya terbelah dan terbentuklah retakan jurang yang besar. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya Zhuotiansheng, tetapi Wang Hui juga tercengang. Bahkan artefak dewa penentang surga tingkat tinggi yang telah terbangun sepenuhnya tidak mampu menghancurkan artefak dewa spasial ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, Qin Feiyang muncul di kehampaan di depan. Dia menatap Zhuotiansheng dan berkata, kamu harus tahu konsekuensi dari tindakanmu. Kau sedang mencari kematian. Zhuotiansheng segera melepaskan tekanannya dan bergegas menuju Qin Feiyang. Qin Feiyang menghilang lagi. Berengsek. Apakah kamu seekor kura-kura? Keluarlah dan bertarunglah jika kau punya nyali. Zhuotiansheng meraung. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, seorang pemuda tiba-tiba muncul dalam kehampaan. Feng Er. Ketika Wang Hui melihat pemuda itu, ia segera berlari ke depan dan memeluknya. Namun, ia mendapati bahwa pemuda itu sudah tidak bernapas lagi. Di antara kedua alis Wang Feng, ada lubang berdarah. Darah mengucur keluar, dan wajah Wang Feng langsung memerah. Bajingan, bajingan, pergilah dari sini. Aku akan mencabik-cabikmu. Wang Hui memeluk mayat itu erat-erat dan meraung ke dalam kehampaan bagaikan binatang buas yang marah. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau lah yang tidak menghargainya. Kamu juga ikut. Suara Qin Fei yang bergema di kehampaan. Ah! Momen berikutnya. Wang Hui tiba-tiba menjerit kesakitan, lalu seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Zuo Tian Sheng terkejut. Dia segera melepaskan indera ketuhanannya untuk memeriksa dan menemukan bahwa jiwa ketuhanan Wang Hui telah dimusnahkan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah teknik rahasia pengendalian semacam ini dapat langsung menghapus jiwa ilahi? Memikirkan hal ini. Punggungnya tak kuasa menahan keluarnya keringat dingin. Untungnya, dia tidak dikendalikan oleh orang ini sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti akan berakhir seperti Wang Hui. Zuo Tian Sheng, kamu juga pergi dan ambil jasad putrimu. Suara Qin Fei yang terdengar lagi. Anda! Zuo Tian Sheng menatap kekosongan itu. Awalnya, asal kamu mengikutiku dengan jujur, tidak akan terjadi apa-apa, tapi kamu malah mempermainkanku. Kalau begitu, maafkan aku. Aku hanya bisa menjadi orang yang berdarah dingin. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Untungnya, kali ini serangan balik itu hanya menghancurkan jiwa ilahinya. Kalau tidak, bahkan dengan pil roh matahari ilahi, dia tidak bisa menyelamatkannya. Zuo Tian Sheng terbakar rasa cemas. Jika bahkan Wang Hui dan putranya terbunuh, maka itu pasti bukan untuk membuatnya takut. Namun jika ia tidak dapat menghancurkan benda suci angkasa ini, apa yang dapat dilakukannya? Mari kita bicarakan semuanya. Selain dikendalikan, aku bisa menyetujui permintaan apapun darimu, tapi kumohon biarkan putriku pergi. Dia menggertakkan giginya dan menatap kehampaan lalu meraung. Tidak ada permintaan lain. Kau harus menyerah. Ini kesempatan terakhirmu. Nyawa putrimu dan nyawa keluarga Zhuomu sekarang ada di tanganmu. Kata Qin Fei yang. Jangan pergi terlalu jauh. Zuo Tian Sheng meraung. Dari nada bicaranya, sepertinya dia ingin memusnahkan keluarga Zhuo. Tiga. Namun, satu-satunya jawaban yang didapatnya adalah suara dingin dan acuh-ta'acuh, seperti hukuman mati. Dua. Suara itu terdengar lagi dengan dingin yang kejam. Satu. Saat kata itu diucapkan, tubuh Zuo Tian Sheng tiba-tiba bergetar, karena dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dalam kata itu. Bunuh, bunuh. Paling-paling aku akan punya anak lagi di masa depan. Tetapi jika kau menyinggung perasaanku, itu berarti kau menyinggung seluruh aliansi penggarap nakal. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat untukmu di benua timur. Zuo Tian Sheng meraung histeris. Dunia kura-kura hitam. Melihat Zuo Tian Sheng yang gila, Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sepertinya orang ini tidak begitu peduli dengan putrinya. Teratai api bergumam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar membunuh Zuo Xiao Xian? Dan Wang Cai Asket. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menatap teratai api dan berkata, pergilah temui leluhur dan minta dia membawa orang gila dan serigala bermata putih itu masuk. Qin Batian mengendalikan hukum ruang waktu. Selama kastil kuno tidak mengganggu, dia bisa masuk dan keluar dari dunia kura-kura hitam sesuka hati. Qin Batian bukan orang luar, jadi istana kuno tentu saja tidak akan ikut campur. Oke. Teratai api menganggup dan berjalan ke halaman samping. Beberapa saat kemudian, teratai api menghubungi orang gila dan serigala bermata putih dan mengetahui koordinat mereka. Qin Batian segera membuka lorong ruang waktu dan membawa mereka ke dunia kura-kura hitam. Apakah ini Zuo Xiao Xian? Qin Fei yang bertanya sambil menatap wanita dalam pelukan orang gila. Ya. Orang gila itu menganggup. Wanita itu tampak manis dan kulitnya rapuh. Namun, ada benjolan besar di bagian belakang kepalanya. Jelas saja si orang gila dan serigala bermata putih telah menjatuhkannya. Setelah mengetahui Qin Fei yang tidak sadarkan diri, si orang gila dan serigala bermata putih menjadi marah. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu meninggalkan dunia kura-kura hitam bersama Zuo Xiao Xian dipelukannya dan muncul di depan Zuo Tian Sheng. Xian, R. Melihat Zuo Xiao Xian yang tak sadarkan diri, mata Zuo Tian Sheng bergetar. Dia berkata dengan heran, mengapa dia ada di benda suci spasialmu? Dia selalu mengira putrinya masih ada di luar. Karena dari awal hingga akhir, dia tidak melihat rekan Qin Fei yang datang. Namun, putrinya dibawa keluar dari benda suci spasial oleh orang ini. Apakah kamu masih perlu bertanya? Sebagai penguasa kota Laut Angin, bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa ada sesuatu yang disebut hukum ruang waktu di dunia ini? Kata Qin Fei yang. Apa? Anda telah menguasai hukum ruang waktu? Zuo Tian Sheng terkejut. Jangan khawatir soal itu. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup atau matinya? Qin Fei yang bertanya. Zuo Tian Sheng sedang bergumul dalam hatinya. Ketika dia melihat putrinya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak tega mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Bagaimana dengan ini? Aku akan mundur selangkah dan memberimu sesuatu sebagai gantinya. Kata Qin Fei yang. Apa itu? Zuo Tian Sheng mengerutkan kening. Seribu pil dewa naga phoenix, seribu pil keberuntungan sangking, tiga pil api dewa tingkat delapan, tiga pil api dewa tingkat sembilan, dan satu tungku pil dewa tingkat sepuluh. Kata Qin Fei yang. Apa? Begitu banyak? Zuo Tian Sheng tercengang. Bahkan sebagai wakil penguasa kota Laut Angin, dia tidak dapat menemukan begitu banyak barang dalam waktu sesingkat itu. Terutama api pil dan tungku pil. Apapun di atas level delapan adalah harta langka yang sulit ditemukan. Qin Fei yang berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Aku tidak punya banyak waktu, tetapi aku punya banyak waktu. Jangan terburu-buru, aku akan menunggu. Oke. Aku berjanji padamu. Tetapi kamu harus memastikan keselamatan Xiao Xian. Zuo Tian Sheng menggertakkan giginya dan menatap Qin Fei yang. Tentu saja. Bagaimanapun, dia pohon uangku sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Qin Fei yang terkekeh. Lalu kalau aku menemukan barang-barang ini, bagaimana aku bisa menghubungimu? Zuo Tian Sheng bertanya. Qin Fei yang mengeluarkan batu suara ilahi. Zuo Tian Sheng mengerti dan juga mengeluarkan batu suara ilahi. Setelah keduanya membangun jembatan kontrak, Qin Fei yang membawa Zuo Xiao Xian dan langsung menuju ke alam kurakura hitam. Zuo Tian Sheng melirik kehampaan dengan ekspresi muram, lalu membuka altar dan pergi. Kali ini dia datang ke kota Angin dengan pikiran bahwa dia bisa mendapatkan senjata ilahi tingkat tinggi di tangan orang ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan putrinya. Itu benar. Dia datang untuk membantu Wang Hui murni karena senjata ilahi di tangan Qin Fei yang. Menurutnya, ini juga merupakan masalah yang dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan sangat sulit dihadapi. Bukan saja dia tidak berhasil, tetapi dia juga jatuh ke dalam situasi yang sulit. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan berani memprovokasi Qin Fei yang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Begitu kuat. Bahkan Zuo Tian Sheng tidak bisa melakukan apapun padanya. Di puncak gunung terdekat, dua sosok berdiri berdampingan di tepi tebing, menatap Zuo Tian Sheng yang pergi dengan mata penuh keterkejutan. Keduanya adalah Patriar Keluarga Su dan Leluhur Tua Keluarga Su. Mereka mengikuti sampai ke sini, berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkan situasi atau membantu membangun hubungan dengan Zuo Tian Sheng. Bagaimanapun, dia adalah wakil penguasa kota Win Si City. Siapa yang tidak ingin menjilatnya? Namun, ketika mereka tiba di sini dan melihat bahwa bahkan Zuo Tian Sheng tidak dapat menghancurkan benda suci spasial milik pihak lain, mereka tidak berani menunjukkan wajah mereka. Karena mereka takut menjadi sasaran Qin Fei yang lagi. Bahkan Zuo Tian Sheng tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika pihak lain menargetkan keluarga Su mereka, maka itu akan menjadi bencana. Leluhur Tua, aku benar-benar tidak mau. Patriar Keluarga Su menarik pandangannya dan berkata dengan getir. Lalu kenapa kalau kamu tidak mau? Kamu dan aku sama-sama tahu status dan kekuatan Zuo Tian Sheng. Dia bahkan berani menculik putrinya, apalagi keluarga Su kita. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Leluhur Tua Keluarga Su mendesah. Tetapi, Patriar Keluarga Su mengerutkan kening. Aku tahu apa yang akan kau katakan. Tapi biarlah masalah ini berlalu. Mengenai harta yang hilang, semuanya adalah harta duniawi. Kita bisa mendapatkannya kembali secara perlahan di masa depan. Kata Leluhur Tua Keluarga Su. Ya. Patriar Keluarga Su mengangguk, tetapi matanya masih dipenuhi cahaya dingin. Kalau begitu, ayo kita kembali. Leluhur Tua Keluarga Su melambaikan tangannya dan membuka sebuah altar. Mata Patriar Keluarga Su sedikit berkilat. Melihat Leluhur Tua Keluarga Su, dia tersenyum dan berkata, kamu kembali dulu. Aku akan mengurus sesuatu. Apa itu? Leluhur Tua Keluarga Su mengerutkan kening. Patriar Keluarga Su berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memprovokasi mereka lagi. Lebih baik jika memang begitu. Leluhur Tua Keluarga Su mengangguk dan pergi sendirian. Melihat bagian belakang Leluhur Tua Keluarga Su, Patriar Keluarga Su tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin di dalam hatinya. Setelah Leluhur Tua Keluarga Su pergi, Patriar Keluarga Su mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat Kinfei yang berada. Rasa dingin di matanya tidak dapat disembunyikan saat dia mencibir dan berkata, banggalah pada dirimu sendiri, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, dia pun membuka altar dan segera pergi. 3037 Alam Kura-Kura Hitam Kinfei yang mengembalikan Zuo Xiaosian yang tidak sadarkan diri ke Frenzy. Mengapa kamu memberikannya padaku? Frenzy tercengang. Kau berhasil menangkapnya. Kepada siapa lagi aku harus memberikannya? Kinfei yang tersenyum. Bukankah itu yang kamu inginkan? Frenzy mengangkat alisnya. Apakah itu yang aku inginkan? Jelas itu ide serigala bermata putih. Tidak peduli siapa yang punya ide itu, kau lah yang menangkapnya. Kau bertanggung jawab untuk merawatnya. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Loteng. Saya hanya bertanggung jawab menggali lubang. Saya tidak peduli tentang menguburnya. Serigala bermata putih itu terkekeh dan menghilang dalam sekejap. Saya. Kalian. Melihat Zuo Xiaosian dalam pelukannya, wajah Frenzy dipenuhi amarah. Dia tidak punya pilihan selain menggendong Zuo Xiaosian dan berjalan menuju Lotengnya sendiri. Dia sudah lama memiliki halamannya sendiri di sini. Kota Laut Angin. Ini adalah kota raksasa yang puluhan kali lebih besar dari Wins City. Tingkat kemakmurannya tentu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Wins City. Tapi saat ini, kota Wins City berada dalam kekacauan. Berbagai komandan dari City Lord Mansion memimpin para pengawal dan menutup kota sepenuhnya. Orang-orang yang masuk dan keluar harus diinterogasi. Apa yang sedang terjadi? Semua gerbang kota utama telah ditutup. Banyak orang yang memasuki kota itu merasa bingung. Kamu masih belum tahu. Putri Wakil Tuan Kota, Zuo Xiaosian, diculik oleh seorang pria dan seekor anjing. Apa? Zuo Xiaosian ini adalah kesayangan Wakil Tuan Kota. Walaupun Wakil Tuan Kota memiliki lebih dari selusin anak, dia hanya memiliki seorang putri. Baginya, putri adalah harta karunnya. Seseorang benar-benar berani merencanakan sesuatu padanya. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Benar begitu. Namun, pria dan anjing ini cukup cakep. Sampai sekarang, orang-orang dari City Lord Mansion belum menemukan mereka. Petik 2.2 Semua orang berdiskusi. Di kedua sisi gerbang kota, terdapat poster pencarian frenzy dan serigala bermata putih. Tapi itu bukan wajah asli mereka. Rumah Tuan Kota Di aula besar, Zuo Tian Sheng duduk di puncak aula, tampak sangat muram. Di bawah, dua penjaga berbaju besi emas, seorang lelaki tua berambut merah bungkuk, dan selusin pemuda berdiri di bawah, gemetar ketakutan. Sudah berapa lama sejak aku pergi? Bagaimana bisa kau membiarkan siausian diculik? Teriak Zuo Tian Sheng. Tak seorang pun berani bersuara. Anda. Zuo Tian Sheng menatap kedua penjaga berbaju besi emas itu. Tuanku, kami bersalah. Keduanya buru-buru berlutut di tanah, wajah mereka penuh ketakutan. Dua ahli tahap abadi di tahap kesempurnaan agung bahkan tidak bisa melindungi nona muda. Apa gunanya aku menahanmu? Zuo Tian Sheng melambaikan tangannya, dan semburan kekuatan ilahi menyerbu ke arah keduanya. Tuan, tolong ampuni nyawa saya. Keduanya meraung ketakutan. Namun, Zuo Tian Sheng tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung membunuh mereka berdua. Para pemuda tidak dapat menahan rasa takutnya setelah melihat kejadian ini. Zuo Tian Sheng menatap belasan pemuda itu dan berteriak, enyahlah. Ya, para pemuda itu buru-buru membungkuk dan mundur. Mereka adalah anak-anak Zuo Tian Sheng. Dia adalah putra kandung Zuo Tian Sheng. Sekalipun dia putra kandung Zuo Tian Sheng, dia tidak akan berani bertindak gegabuh di hadapannya. Setelah meninggalkan Aula, belasan pemuda itu kembali normal. Mereka semua sombong dan memandang rendah semua orang, memperlihatkan keutamaan seorang anak yang suka bersenang-senang. Apakah menurutmu Zuo Tian akan mati di tangan pria dan anjing itu? Salah satu pemuda bertanya melalui telepati. Bukankah itu lebih baik? Itu benar. Di mata ayah, dia adalah putri yang paling berharga. Tidak peduli apapun kebaikan yang dimilikinya, hal pertama yang dipikirkannya adalah dia. Jika bukan karena perlindungan ayah, aku sudah berurusan dengannya sejak lama. Kalau begitu, tampaknya itu hal yang baik bagi kita. Tentu saja itu hal yang baik. Jika dia meninggal di luar, ayah tentu akan mulai menghargai kita. Di masa depan, bukankah kita akan bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan? Haha. Kelompok itu sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, mereka tertawa dalam hati. Ini adalah kekerabatan keluarga kaya. Di hadapan keuntungan, itu tidak ada gunanya. Yang ada hanyalah tipu daya dan perebutan kekuasaan dan dukungan. Di dalam ola, hanya sesepu berambut merah yang masih ada di sana. Zuo Tian Sheng menghela nafas dan menatap tetua berambut merah itu. Tetua Yu, kaulah orang yang paling ku percaya. Ada sesuatu yang perlu kau bantu. Tuan, silakan bicara. Kata tetua berambut merah. Aku sudah tahu siapa yang menculik Xiao Xian. Dan aku sudah bertemu dengannya. Tetapi dia memberiku satu syarat. Zuo Tian Sheng menjelaskan situasi dengan cara yang sederhana dan jelas. Begitu ya, aku bertanya-tanya mengapa kita tidak dapat menemukan mereka. Ternyata mereka telah menguasai hukum ruang waktu. Tetua berambut merah itu menganggup tanda mengerti. Hal tersulit yang harus dihadapi adalah mereka memiliki benda suci spasial yang bahkan pedang bulan sabit naga hitam pun tidak dapat menghancurkannya. Zuo Tian Sheng menghela nafas. Jika kita benar-benar ingin menyelamatkan Xiao Xian, maka kita harus benar-benar mendengarkannya. Kata tetua berambut merah. Pil penciptaan jernih utama dan pil Dewa Naga Phoenix tidak menjadi masalah. Kediaman Tuan Kota kami telah menyimpan banyak pil itu selama bertahun-tahun. Tetapi tiga api pil ilahi tingkat delapan, tiga api pil ilahi tingkat sembilan, dan satu tungku pil ilahi tingkat sepuluh. Di mana saya dapat menemukannya. Saya khawatir bahkan Molou tidak dapat mengalahkan sebanyak itu sekaligus. Terutama tungku pil dewa tingkat sepuluh. Itu sudah merupakan tungku pil terbaik. Tungku pil semacam itu pada dasarnya berada di tangan para ahli alkimia. Haruskah kita meminta mereka? Mustahil. Itu adalah sumber kehidupan mereka. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang mereka berikan, mereka tidak akan memberikannya kepadaku. Sedangkan untuk Molou, saya khawatir mereka juga tidak memilikinya. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan menjualnya kepada kita dari aliansi penggarap nakal. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan? Zhuotiansheng mengusap dahinya dengan ekspresi frustrasi. Ini memang masalah yang sulit. Penatuwayu mengangguk. Bagaimana dengan ini? Kau kenal beberapa ahli alkimia. Mengapa kau tidak bertanya kepada mereka terlebih dahulu dan mencari tahu apa pendapat mereka? Zhuotiansheng menatap tetuwayu penuh harap. Tidak perlu bertanya. Tidak ada satupun ahli alkimia yang kukenal memiliki tungkupil ilahi level 10. Yang tertinggi adalah level 9. Untuk tungkupil semacam itu, selain balai iblis, saya khawatir kita hanya bisa mencari wakil pemimpin aliansi penggarap bajingan. Karena dia mempunyai tungkupil kelas ilahi tingkat ke-10 di tangannya. Kata Penatuwayu. Mencarinya. Saya tidak berani. Zhuotiansheng buru-buru menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketakutan. Memang. Melawan ahli seperti dia, apalagi Xiaoxian, bahkan kau hanyalah bidak catur kecil. Penatuwayu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa yang harus kita lakukan? Zhuotiansheng sangat frustrasi. Ya ya. Tiba-tiba. Diiringi serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa, seorang penjaga berlari keluar aula dan berkata dengan hormat, Tuan, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Saya tidak bebas. Zhuotiansheng berteriak. Penjaga itu mengecilkan lehernya dan berkata, orang ini mengatakan bahwa dia punya cara untuk menghadapi orang yang menculik Nona. Apa? Zhuotiansheng tiba-tiba berdiri dan menatap Tetuayu. Dia buru-buru berkata, cepat undang dia masuk. Ya. Penjaga itu berbalik dan berlari kembali. Zhuotiansheng berjalan ke pintu masuk aula dan melihat keluar. Penatuwayu, menurutmu siapa orang ini? Tidak peduli siapa dia, selama dia bisa membantu menyelamatkan Xiaoxian, dia akan menjadi dermawan kita. Penatuwayu tersenyum. Ya, ya, ya. Jika dia benar-benar dapat membantu kita menyelamatkan Xiaoxian, aku pasti akan menghadiahinya dengan mahal. Setelah mengatakan itu, Zhuotiansheng menunggu dengan cemas. Segera. Penjaga itu berjalan mendekat bersama seorang pria parubaya. Tuan, itu dia. Penjaga itu menunjuk ke arah pria parubaya dan berkata, Zhuotiansheng mengamati pria parubaya di depannya dan melambaikan tangan kepada penjaga. Anda boleh pergi dulu. Penjaga itu berbalik dan pergi. Silakan masuk. Zhuotiansheng menyambut hangat pria parubaya itu dan memasuki aula. Ia tersenyum dan berkata, Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Tuan terlalu sopan. Saya hanya patriark dari sebuah keluarga kecil di kota Tianfeng. Pria parubaya itu buru-buru melambaikan tangannya. Kota Tianfeng. Zhuotiansheng dan tetua Yu saling memandang, dan sikap mereka bahkan lebih antusias. Orang-orang dari kota Tianfeng pasti pernah berhubungan dengan orang itu. Mungkin memang ada jalan keluarnya. Suyuan memberi salam kepada Tuan. Pria parubaya itu membungkuk. Tidak perlu sopan, tidak perlu sopan. Kakak Su, silakan duduk. Zhuotiansheng meminta Suyuan untuk duduk di kursi dan tidak sabar untuk bertanya, Saudara Su, apakah Anda benar-benar punya cara untuk menghadapi orang ini? Dalam. Suyuan mengangguk, dan tatapan kebencian melintas di matanya. Dia berkata, Tuan, orang ini juga punya dendam darah denganku. Apa maksudmu? Zhuotiansheng terkejut dan bertanya dengan curiga. Orang ini tidak hanya merampok harta keluargaku, tetapi juga mengambil semua urat spiritual dan urat kristal, sehingga tidak ada yang tersisa untuk kami. Tuan juga tahu bahwa urat kristal dan urat spiritual adalah fondasi pijakan sebuah keluarga. Bukankah dia menghancurkan urat nadi keluarga suku dengan melakukan ini? Suyuan berkata dengan marah. Hah. Zhuotiansheng menatap Suyuan dengan linglung dan mengerutkan kening, kamu bukan anggota keluarga Su di kota Tianfeng, kan? Tepat. Saya adalah patriar keluarga Su. Suyuan nodet. Saya mendengar Wang Hui berbicara tentang keluarga Su Anda, tetapi saya tidak menyangka saudara Su menjadi patriar keluarga Su. Zhuotiansheng tersenyum. Sebagai wakil penguasa kota Win Si City, tentu saja mustahil untuk mengenal seorang patriar kecil. Kata Yu Tua, kakak Su, katakan padaku, bagaimana cara menghadapinya? Sangat sulit untuk menghadapinya. Tetapi kita juga bisa mulai dengan orang-orang di sekitarnya seperti dia. Mata Suyuan bersinar dengan cahaya dingin. Siapa yang ada di dekatnya? Zhuotiansheng bertanya dengan tergesa-gesa. Suyuan melambaikan tangannya, dan dengan melonjaknya kekuatan ilahi, dua sosok pria dan wanita muncul. Jika Kinfei yang ada di sini, dia akan mengenali sekilas bahwa pria dan wanita ini adalah Yun Siang dan penguasa gedung Tianyu. Mereka adalah. Zhuotiansheng curiga. Pria ini, aku tidak tahu, karena ini juga pertama kalinya aku melihatnya di kota Tianfeng. Tapi wanita ini, aku sangat mengenalnya. Dia adalah Tuan Gedung Tianyu, seorang pelacur. Mereka tampaknya memiliki hubungan dekat dengan orang ini. Dan menurut spekulasiku, mereka seharusnya tidak bersama orang ini. Jika Tuan dapat menemukannya, Anda dapat menggunakannya untuk mengancam orang ini. Suyuan mencibir. Lalu di mana mereka sekarang? Zhuotiansheng buru-buru berkata. Saya tidak tahu, tetapi saya yakin dengan kekuatan di tangan Anda, seharusnya tidak sulit untuk menemukan mereka. Suyuan Said. Zhuotiansheng merenung sejenak, lalu menatap ke arah Pak Tua Yu, kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Oke. Orang tua ini akan segera menghubungi para penguasa kota di semua kota di benua timur dan meminta mereka untuk membantu memperhatikan. Setelah Yu tua selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan cepat. 3038 Setelah tetua Yu pergi, Zhuotiansheng menatap Suyuan dan tersenyum, Saudara Su, jika metode ini benar-benar berhasil, keluarga Su mu akan datang ke kota laut angin ku untuk berkembang di masa depan. Suyuan sangat gembira. Sebagai salah satu kota terbesar di benua timur, kota laut angin tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kota kecil seperti kota angin. Untuk dapat memasuki kota laut angin untuk berkembang, keluarga Su akan langsung bangkit. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Yang paling penting, di masa depan, dia akan dapat mengandalkan perhatian wakil penguasa kota ini. Pada saat itu, bahkan jika dia pindah ke kota laut angin, dia akan dapat melakukannya dengan lancar. Ia sungguh tidak menyangka akan memperoleh keuntungan sebesar itu. Karena dia datang menemui Zhuotiansheng murni untuk membalas dendam pada Qin Fei Yang dan mengjilat Zhuotiansheng. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Zhuotiansheng akan begitu murah hati mengizinkan keluarga Su berkembang di sini. Tampaknya kebangkitan keluarga Su sudah dekat. Namun, saat imajinasi Suyuan mulai liar, tatapan mata Zhuotiansheng tiba-tiba berubah dingin dan berkata, tapi jika cara ini tidak berhasil, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pernah mendengarnya. Tatapan mata Suyuan bergetar, lalu dia langsung tersenyum menyanjung, pasti berhasil, pasti berhasil. Titik. Alam Kura-Kura Hitam. Hari berikutnya. Zhuotiausian terbangun dari komanya. Melihat ke kamar yang tidak dikenalnya dan berbaring di tempat tidur yang tidak dikenalnya, dia langsung menggigil dan dengan cepat melihat pakaian di tubuhnya. Melihat pakaiannya masih utuh, dia menghela napas lega. Kemudian, dia melihat sekelilingnya dengan curiga. Tempat apa ini? Ya-ya. Orang gila itu masuk ke ruangan. Siapa kamu? Wajah Zhuotiausian langsung memucat. Dia segera bangkit dan berlari ke sisi lain tempat tidur, menatap Matman dengan waspada. Karena si gila telah kembali ke wujud aslinya, Zhuotiausian sama sekali tidak mengenalinya. Betapa merepotkannya. Orang gila itu mengangkat alisnya, maju selangkah, dan menamparkan bagian belakang kepala Zhuotiausian. Jangan pukul aku. Zhuotiausian buru-buru meraih selimut dan merangkak di bawahnya, meringkuk. Sudut mulut si gila berkedut. Ia mengangkat selimut dan berkata, Sekarang kau adalah tawananku. Terserah kau mau memukulmu atau tidak. Kamu adalah orang yang menculikku. Zhuotiausian mengangkat kepalanya dan menatap si gila dengan gugup. Benar sekali, ini aku. Si gila menganggup. Jadi seperti ini rupamu. Zhuotiausian bergumam. Dia tidak terlihat begitu menjijikan. Ada apa denganmu? Sebagai seorang tawanan, bukankah seharusnya Anda khawatir dengan keselamatan Anda sendiri? Kamu masih peduli dengan penampilanku. Orang gila itu terdiam. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan bagian belakang kepala Zhuotiausian. Tidak, tidak, tidak. Zhuotiausian segera menutupi kepalanya dengan tangannya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Orang gila itu sakit kepala. Dia tidak bisa membunuh mereka. Dia juga tidak bisa melawan mereka. Apa yang harus dia lakukan? Gayanya adalah membunuh atau tersesat. Dia belum pernah berduaan dengan seorang wanita sebelumnya. Dia tidak pernah merawat seorang wanita sebelumnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memukul wanita ini lagi untuk menghindari masalah. Jangan pukul aku, aku janji tidak akan lari-lari. Benar-benar. Kecuali beberapa permintaan yang keterlaluan, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Zhuotiausian mengangkat kepalanya dan menatap orang gila itu dengan wajah menyedihkan, gemetar ketakutan. Beberapa permintaan yang berlebihan. Orang gila itu tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Dia bertanya dengan curiga, permintaan apa? Tepat. Zhuotiausian ragu-ragu dan bimbang. Berbicara. Orang gila itu berteriak. Jangan manfaatkan aku. Zhuotiausian menggigil dan berkata tanpa pikir panjang. Aduh. Orang gila itu terkejut. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, apakah aku orang seperti itu? Zhuotiausian tidak berani mengatakan apapun. Orang gila itu menatapnya sejenak dan berkata dengan marah, baiklah, aku tidak akan memukulmu, tetapi kamu harus tetap tinggal di kamar dengan patuh. Kamu tidak boleh pergi kemanapun, dan kamu tidak boleh menggangguku. Aku suka kedamaian dan ketenangan. Tentu, tentu. Zhuotiausian menganggup dan bertanya dengan hati-hati, jadi kamu tidak akan membunuhku. Mengapa aku harus membunuhmu? Orang gila itu curiga. Lalu mengapa kau menculikku? Zhuotiausian bingung. He he, untuk menukarmu dengan harta karun, tentu saja. Orang gila itu terkekeh. Jadi, anda mengejar kekayaan. Zhuotiausian menyadari. Tidak bisakah? Orang gila itu mengerutkan kening. Tentu, tentu. Tetapi tidak bisakah kau membatasi kebebasanku? Bagaimana kau bisa mengharapkanku tinggal di kamar sekecil itu? Zhuotiausian menatap si gila dengan ekspresi bersalah. Mengapa kamu punya begitu banyak permintaan? Ingat, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kita tidak berada di luar, kita berada di dalam artefak luar angkasa. Orang gila itu mendengus dingin dan meninggalkan ruangan. Anda. Zhuotiausian hendak mengatakan sesuatu ketika si gila berbalik dan melotot ke arahnya. Zhuotiausian langsung mengecilkan lehernya dan menundukkan kepalanya karena takut. Betapa merepotkannya. Orang gila itu mengusap keningnya dan membanting pintu hingga tertutup, sebelum dia pergi berkultivasi secara menyendiri di aula utama. Beberapa saat kemudian, Zhuotiausian akhirnya tenang karena dia tidak mendengar apapun. Dia melihat sekeliling sebentar, sebelum berjalan keluar ruangan dan berdiri di balkon. Ada balkon kecil di luar kamarnya. Berdiri di balkon, dia dapat melihat dengan jelas bangunan-bangunan di kedua sisi dan ladang tanaman obat di depannya. Begitu banyak herbal. Dia tercengang ketika melirik ladang tanaman obat yang tak terbatas. Dan energi urat kristal dan urat roh, betapa murninya itu. Berapa banyak urat roh dan urat kristal yang ada di bawah tanah? Sebuah pertanyaan langsung muncul dalam pikirannya. Dengan begitu banyak tumbuhan, urat roh, dan urat kristal, perlukah menjadi perampok. Bahkan rumah tuan kota pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat ini. Setelah menenangkan dirinya, dia melirik ke halaman dan sedikit terkejut. Masih banyak aura di sini. Beberapa saat kemudian, melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, dia kembali ke kamarnya dan mengeluarkan batu dewa transmisi untuk meminta bantuan dari keluarganya. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan cincin kosmos setelah mencari di sekujur tubuhnya. Bajingan. Beraninya dia menindas seorang wanita, sungguh tidak manusiawi. Zuo Xiaosian duduk di tepi tempat tidur dan mengumpat si gila dengan lembut. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu di luar. Namun, tiga ribu tahun telah berlalu di alam kura-kura hitam. Setelah dikurung di dalam ruangan selama tiga ribu tahun, Zuo Xiaosian tidak dapat menahannya lagi. Dia membuka pintu dengan hati-hati. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang gila itu segera membuka matanya dan berteriak. Zuo Xiaosian mengecilkan lehernya dan berkata dengan takut-takut, Baiklah. Tidak ada gunanya mengurungku seperti ini. Kamu harus menghubungi ayahku. Saya sudah menghubunginya. Kata orang gila. Itu tidak benar, mengapa ayahku belum datang menyelamatkanku? Sudah tiga ribu tahun. Zuo Xiaosian mengerutkan kening. Mata si gila dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia mendengar itu. Apa yang kamu inginkan? Zuo Xiaosian segera mundur beberapa langkah. Orang gila itu tiba-tiba berdiri dan melangkah maju, mendarat di depan Zuo Xiaosian. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Jangan bunuh aku. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Zuo Xiaosian segera berbalik dan berlari masuk, lalu menutup pintu. Dia sangat takut. Orang gila itu menatap pintu, matanya berkedip-kedip. Sesaat kemudian, dia berjalan keluar ruangan, berdiri di halaman, dan berteriak, Kin Feiyang, datanglah ke sini. Kin Feiyang. Di kamar di lantai dua, Zuo Xiaosian terkejut. Dia dengan penasaran menyelinap ke balkon dan melihat ke bawah. Halaman rumah Kin Feiyang tidak jauh dari rumah orang gila. Mendengar teriakan si gila, Kin Feiyang menyeret putri duyung keluar dari loteng. Dia menatap si gila yang marah dan berkata sambil tersenyum, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak yang cantik sekali. Melihat putri duyung yang berdiri di sebelah Kin Feiyang, bahkan Zuo Xiaosian yang luar biasa cantiknya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Orang gila itu mendarat di hadapan Kin Feiyang, melirik ke arah putri duyung, lalu menatap Kin Feiyang dan berkata dengan marah, kamu bersenang-senang sekali, memeluk istrimu dan bercumbu di dalam sepanjang hari. Batuk-batuk. Kin Feiyang tersedak. Sang putri duyung pun tersipu. Momong-momong, sudah lama sekali. Kenapa perutmu belum bereaksi? Kin tua, bisakah kau melakukannya? Si gila memandang mereka berdua dengan tatapan mengejek. Wajah Kin Feiyang menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, kamu memanggilku hanya untuk mengolok-olok kami. Aku juga ingin ikut suasana hati itu. Orang gila itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam, kita mengabaikan sebuah masalah. Masalah apa? Kin Feiyang dan putri duyung menatapnya dengan curiga. Suatu susunan waktu. Tiga hari telah berlalu di luar, dan tiga ribu tahun telah berlalu di dunia penyuh hitam. Jika kita benar-benar membiarkan Zuo Xiaoxian keluar, dia pasti akan menyadari sesuatu. Suatu susunan waktu yang memakan waktu satu hari dan seribu tahun. Jika berita ini tersebar, mungkin akan mengundang banyak masalah. Kata orang gila. Kin Feiyang mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yang paling penting adalah, siapa yang tahu kapan Zuo Tian Sheng akan mengumpulkan barang-barang yang kamu inginkan. Jika kita menunggu sekitar satu tahun, maka akan memakan waktu ratusan ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Aku masih harus merawatnya selama ratusan ribu tahun. Jangan bercanda. Lebih baik aku mati saja. Orang gila itu sangat marah. Putri Duyung berkata tanpa daya, kakak senior gila, bukankah itu hanya mengurus seorang gadis untuk sementara? Apakah perlu bersikap tidak sabar? Istriku sayang, kamu tidak tahu ini. Jangan tertipu oleh sikap angkuh kakak senior kita. Ini pertama kalinya dia berduaan dengan seorang wanita. Itu memalukan. Kin Feiyang tersenyum mengejek. Jadi begitu. Putri Duyung mengangguk tanda mengerti. Ia menatap matman dan berkata, kakak senior, kalau begitu kau bisa memperlakukannya sebagai seorang pria. Orang gila itu terdiam. Seorang wanita sebesar itu ditempatkan di sana, bagaimana bisa dia memperlakukannya sebagai seorang pria? Logika macam apa ini? Orang gila itu berkata, pokoknya, aku tidak peduli. Cepat selesaikan masalah ini. Mendesah. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mengapa kamu mendesah? Orang gila itu mengerutkan kening. Kakak senior, kau tidak mengerti kerja krasku. Kin Feiyang menghela nafas. Upaya yang sungguh-sungguh. Orang gila itu tertegun. Ya. Bukankah kamu mengatakannya ketika kita pergi ke gedung Tianyu terakhir kali? Kamu masih lajang, jadi aku memintamu untuk menjaga Zuo Xiaosian. Ini untuk menciptakan kesempatan bagi Anda. Lihat, Zuo Xiaosian ini punya bakat dan bentuk tubuh yang bagus. Mari kita bicarakan tentang identitasnya. Sebagai putri wakil penguasa kota Laut Angin, identitasnya tidaklah rendah. Dia lebih dari cukup untukmu. Kin Feiyang tersenyum. Sudut mulut si gila berkedut tak henti-hentinya ketika dia berkata dengan marah, apakah kamu gila? Jangan bicara tentang apakah aku akan menyukainya atau tidak. Bahkan jika dia adalah putri Zuo Tian Sheng, itu tidak mungkin. Apakah ini masalah? Tidak. Baiklah, baiklah, cepatlah kembali. Jaga dia baik-baik. Apakah api iblis Neterward dapat ditingkatkan ke tingkat ke sepuluh? Dan apakah aku dapat memperoleh tungkupil tingkat dewa tingkat ke sepuluh? Semuanya tergantung padamu. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan tersenyum. Orang gila itu melotot ke arah Kin Feiyang dan berbalik kembali ke halamannya dengan marah. Putri Duyung mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Feiyang. Apakah kamu benar-benar menciptakan kesempatan untuknya? Bagaimana itu mungkin? Aku hanya tidak ingin mendapat masalah. Kin Feiyang terkekeh. Hah. Sang putri Duyung tertegun, lalu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Kin Feiyang menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Perkataan orang gila itu memang menjadi masalah. Susunan waktu satu hari dan seribu tahun tidak dapat dengan mudah dibocorkan. 3039 Mengapa mereka tidak terlihat seperti orang jahat? Zuo Xiaosian, yang bersembunyi di balkon, menatap Kin Feiyang dan putri Duyung dengan kecurigaan di matanya. Orang gila itu berdiri di halaman dan mengangkat alisnya sedikit. Ia melihat ke balkon dan berkata, sudah cukup melihat. Tubuh Zuo Xiaosian menegang. Dia berdiri dan menatap matman. Dia tersenyum patuh dan berkata, kau sudah tahu. Apakah aku terlihat bodoh bagimu? Kata orang gila itu dengan marah. Tidak. Zuo Xiaosian tertawa datar. Seperti pencuri, dia berbalik dan menyelinap ke dalam ruangan dengan perasaan bersalah. Kepalaku sakit. Orang gila mengusap dahinya. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Setengah bulan di luar sama dengan 15 ribu tahun di dunia kura-kura hitam. 15 ribu tahun setara dengan ratusan generasi di dunia fana. Zuo Xiaosian tampaknya sudah terbiasa dengan kehidupan di dunia penyu hitam. Dia tidak lagi mengeluh tentang menghubungi keluarganya. Pada akhirnya, dia bahkan perlahan menyatu dalam lingkaran kehidupan setiap orang. Ketika dia punya waktu, dia bahkan membantu si gila membersihkan halaman. Orang gila itu pada awalnya tidak terbiasa dengan orang seperti itu, tetapi lama-kelamaan, ia tampak mulai terbiasa dengan orang seperti itu. Nanti. Orang gila itu juga mengizinkannya meninggalkan ruangan dan bergerak di sekitar halaman. Meski begitu, Zuo Xiaosian sangat senang. Ia menghabiskan sepanjang hari merawat bunga-bunga dan tanaman di halaman. Berkat bantuannya, halaman menjadi rapi dan bersih setiap hari. Pagi ini, hidung si gila berkedut. Ia mencium bau yang sangat harum. Dia berdiri dengan curiga dan mengikuti aroma itu ke halaman belakang. Dia mendapati Zuo Xiaosian sedang mencuci sayuran dan memasak. Si gila merasakan kenikmatan yang tak dapat dijelaskan saat dia melihat punggung sosok yang sibuk naik turun di depan kompor. Dia tidak bersuara. Dia bersandar di kusen pintu, menyilangkan lengannya, dan menatap Zuo Xiaosian dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, menarik kembali pandangannya, dan diam-diam berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, Zuo Xiaosian keluar dari halaman belakang sambil membawa beberapa lauk pauk dan sepanci kecil milet. Ia menatanya dengan rapi di atas meja batu di halaman. Melihat lauk pauknya yang harum dan lezat, Zuo Xiaosian tampak terkesan dengan keterampilan kulinernya dan merasa sangat puas. Kemudian, dia menatap matman dan berkata sambil tersenyum, keluarlah dan makanlah. Orang gila itu berjalan keluar dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia melihat ke arah piring-piring di atas meja dan mengerutkan kening, apakah ini bisa dimakan? Zuo Xiaosian berkata, Anda akan tahu apakah itu bisa dimakan atau tidak setelah Anda mencobanya. Orang gila itu melirik Zuo Xiaosian dengan curiga. Kemudian dia duduk di meja, mengambil sumpitnya, mengambil sepotong sayur, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Langsung, ekspresinya membeku. Rasanya lumayan. Bagaimana? Zuo Xiaosian menatap si gila penuh harap, bagaikan seorang gadis kecil yang menunggu dipuji. Tidak banyak. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Kamu jelas-jelas terlihat lesat. Zuo Xiaosian bergumam dengan tidak senang. Apa yang belum pernah saya makan sebelumnya? Bagaimana makanan sederhana ini bisa memuaskan selera saya? Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Kalau begitu, jangan dimakan. Zuo Xiaosian menghindari sumpit di tangan orang gila itu. Lihatlah amarahku. Tahukah kau ini wilayah siapa? Orang gila itu melotot tajam. Zuo Xiaosian tersenyum malu dan mengembalikan sumpit itu kepada lunatik. Orang gila itu menyesap bubur milet itu. Rasanya manis dan lesat, renyah dan kenyal. Rasanya lumayan. Kemudian, dia menatap Zuo Xiaosian yang duduk di seberangnya dan mengerutkan kening. Menurutku, mengapa kamu tidak tahu cara berkultifasi? Apa bagusnya kultifasi? Zuo Xiaosian menundukkan kepalanya dan berkata sambil makan. Bukankah kultifasi itu baik? Orang gila itu tertegun. Tidak bagus. Zuo Xiaosian menggelengkan kepalanya, masih menundukkan kepalanya. Ada sedikit kesedihan di matanya seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang menyedihkan. Mengapa? Si gila menatapnya dengan rasa ingin tahu. Zuo Xiaosian terdiam cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Wanita yang aneh. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Kaulah yang aneh. Zuo Xiaosian cemberut. Orang gila itu tercengang. Ia meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu mengerutkan kening. Kau harus menjelaskannya dengan jelas. Bagaimana mungkin aku aneh? Itu benar. Kamu bukan orang jahat. Kenapa kamu selalu berpura-pura galak? Zuo Xiaosian menundukkan kepalanya, tampak malu-malu. Sungguh menyedihkan. Saya berpura-pura. Orang gila itu tertegun. Siapa yang tidak takut padanya di Istana Sembilan Surga? Belum lagi murid-murid Istana Sembilan Surga, bahkan binatang laut di samudera awan surgawi akan memperlakukannya seperti iblis. Zuo Xiaosian mengumpulkan keberaniannya dan menatap si gila. Kau menculikku demi uang. Apa lagi? Si gila meneruskan makannya. Tetapi Anda tidak kekurangan uang sama sekali. Lihatlah tanaman herbal yang Anda miliki di sini. Anda dapat menjualnya dengan harga tinggi. Dan urat-urat roh dan urat-urat kristal di sini jauh lebih banyak dari mansion tuan kota. Zuo Xiaosian bingung. Zuo Xiaosian bingung. Tentu saja kita tidak bisa membeli apa yang kita inginkan. Kata orang gila itu dengan tenang. Apa itu? Zuo Xiaosian penasaran. Mengapa kamu banyak bicara? Cepat makan. Setelah itu, bersihkan rumah. Orang gila itu melotot padanya. Pada saat ini, seseorang keluar dari rumah sebelah. Dia menatap si gila dan Zuo Xiaosian dan tersenyum samar. Si gila kecil, lumayan. Ada sarapan. Orang itu adalah Xiaoyuan. Meskipun mereka jarang keluar, mereka sudah tahu bahwa Matman punya seorang wanita di rumahnya. Ada apa dengan ekspresimu itu? Orang gila itu menatap Xiaoyuan dengan tidak senang. Lihat sendiri. Sambil tertawa lebar, Xiaoyuan berbalik dan melangkah menuju halaman kinbatian. Ada apa? Orang gila itu bergumam. Zuo Xiaosian melirik punggung Xiaoyuan, lalu menatap si gila dan bertanya dengan curiga, mengapa semua orang memanggilmu si gila kecil? Apakah kamu tidak punya nama? Diam. Si gila melotot lagi. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Kenapa kau begitu galak? Zuo Xiaosian cemberut. Orang gila kecil, makanlah. Kelihatannya lesat. Jenderal ilahi lainnya melewati rumah itu dan terkekeh. Wajah si gila menjadi gelap. Dia membanting meja batu dan berdiri dengan marah. Tidak bisakah kau membiarkanku sarapan dengan tenang? Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo, ayo. Sang jenderal ilahi berbalik dan pergi sambil tersenyum. Paman gila, biar aku coba juga. Segera. Seorang pemuda lain berlari menghampiri. Dia bermuka tebal dan langsung menghampiri si gila. Orang ini adalah Wang Xiaoji. Enyah. Pembuluh darah orang gila itu menonjol. Jangan pelit begitu. Wang Xiaoji tidak terlalu peduli. Dia duduk di samping dan menatap Zuo Xiaosian. Dia terkekeh dan berkata, Bibi bela diri, berikan aku semangkuk. Hah. Zuo Xiaosian tercengang. Si gila pun terpaku di tempat. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Wang Xiaoji melirik keduanya, berlari ke halaman belakang, lalu berlari keluar sambil membawa mangkuk dan sumpit. Ia duduk di sebelah si gila dan mulai makan. Tidak buruk, tidak buruk. Bibi bela diri, aku benar-benar tidak menyangka kalau seorang wanita muda kaya sepertimu bisa begitu pandai memasak. Paman gila, apa yang kamu tunggu? Kalau tidak dimakan tidak akan ada yang tersisa. Sambil makan dia terus mengomel. Wajah orang gila itu menjadi gelap. Dia menamparnya dan berkata dengan marah, bisakah kamu diam? Itu benar. Banyak sekali makanannya, tapi tidak bisa menghentikan mulutmu. Pada saat ini, dua tamu tak diundang lagi datang. Mereka adalah Long Tianyu dan Qin Chen. Long Tianyu telah tinggal di alam kura-kura hitam. Dia dulu tinggal bersama kaisar binatang buas, tetapi setelah kaisar binatang buas pergi, dia tinggal bersama Wang Xiaoji dan Qin Chen. Kakak gila, kakak ipar Xiaoxian, kuharap aku tidak mengganggu kalian. Long Tianyu memandang si gila dan Zuo Xiaoxian dan bertanya. Pertama, Bibi bela diri, dan sekarang adik ipar. Zuo Xiaoxian tidak dapat menahannya lagi. Ekspresi orang gila itu menjadi semakin jelek. Dia menatap Wang Xiaoji, lalu Long Tianyu, dan terakhir Qin Chen. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa semua orang yang biasanya tidak keluar dan tenggelam dalam kultivasi, datang hari ini? Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Xiaoji dan dua orang lainnya. Dia bertanya, apakah kalian merencanakan ini? Rencana. Mereka bertiga tercengang. Orang gila itu berkata dengan suara berat, kalau tidak, kenapa kalian keluar? Kita sudah bercocok tanam terlalu lama. Tidak bisakah kita keluar untuk menghirup udara segar? Paman Guru, kapan kamu menjadi begitu pelit? Kami baru saja mengambil sarapanmu. Apakah perlu bersikap seperti ini? Lihat, Bibi Marsial tidak mengatakan apapun. Wang Xiaoji tampak dirugikan. Diam. Orang gila itu mencengkram Wang Xiaoji dan dengan marah menyampaikan suaranya, Nak, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan merobek mulutmu. Oke oke oke. Wang Xiaoji menganggupkan kepalanya dan menghabiskan bubur milet di mangkuknya. Dia berdiri dan berkata, Aku sudah kenyang, aku sudah kenyang. Kakak Chen, ayo kita pergi. Baiklah. Long Tianyu dan Qin Chen menganggup. Kemudian, mereka bertiga berlari keluar. Wang Xiaoji tiba-tiba menoleh ke arah Zuo Xiaoxian dan terkekeh, Bibi Guru, kami semua akan datang untuk makan gratis besok pagi. Tolong persiapkan lebih banyak. Enyahlah. Orang gila itu meraung. Melihat keadaan yang buruk, Wang Xiaoji dan dua orang lainnya menciut dan langsung melarikan diri dengan panik. Wajah Zuo Xiaoxian memerah. Terlalu nakal, aku akan memberi mereka pelajaran lain kali. Orang gila itu memandang Zuo Xiaoxian dan tertawa. Namun, saat dia selesai berbicara, ekspresinya membeku. Apakah ada yang perlu dijelaskan kepada wanita ini? Apa-apaan? Zuo Xiaoxian menundukkan kepalanya dan hanya peduli dengan makanannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya sesekali melirik ke arah si gila. Suasananya agak canggung. Orang gila itu merasa sedikit tidak nyaman. Untuk memecah suasana canggung, dia bertanya dengan curiga, ngomong-ngomong, sebagai putri Zuo Tian Sheng, mengapa kamu tahu cara memasak? Di matamu, yang terlahir di keluarga kaya, haruskah kau buka mulut dan buka mulut? Zuo Xiaoxian tidak senang. Bukankah begitu? Orang gila itu tertegun. Ada orang yang begitu, ada pula yang tidak. Saya suka memasak. Karena hanya dengan duduk di meja makan dan makan bersama keluarga, saya bisa merasa seperti keluarga. Zuo Xiaoxian merenung sejenak lalu menundukkan kepalanya. Apa maksudmu? Wajah orang gila itu penuh kecurigaan. Tidak ada apa-apa. Zuo Xiaoxian menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya untuk makan sebentar. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling dan berkata dengan aneh, aku sangat suka di sini. Dan ada senyum tulus di wajahnya. Semakin lama Matman mendengarkan, semakin bingung dia. Sungguh wanita yang aneh. Jika kamu suka di sini, tinggallah di sini. Pada saat ini, Putri Duyung berjalan mendekat dan tersenyum. Kakak Ipar. Zuo Xiaoxian buru-buru bangkit dan berlari menuju Putri Duyung. Selama bertahun-tahun, Putri Duyung sering datang untuk berbicara dengannya, sehingga mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Dan dia memiliki kesan yang baik terhadap Zuo Xiaoxian. Karena dia tidak melihat ciri-ciri wanita muda kaya dalam diri Zuo Xiaoxian, seperti kesombongan, manja, atau keras kepala. Sebaliknya, dia lebih seperti gadis cantik tetangga sebelah. Ayo, ayo jalan-jalan. Putri Duyung tersenyum. Oke. Zuo Xiaoxian mengangguk. Hei hei hei, kau pikir aku tidak ada di sini. Sudah ku bilang kau hanya bisa bergerak di halaman. Orang gila itu buru-buru berteriak. Makan makananmu. Putri Duyung melotot padanya dan menarik Zuo Xiaoxian menjauh. Orang gila itu terdiam. Mengapa wanita ini begitu merepotkan? 3040. Pada saat yang sama, Kin Feiyang mengetuk pintu kamar Putri Duyung dan Zuo Xiaoxian saat dia berjalan menuju halaman orang gila itu. Orang gila itu juga melihat Kin Feiyang dan berjalan keluar halaman. Karena itu, keduanya berdiri bersama dan menatap bagian belakang kedua wanita itu dengan bingung. Kaka senior, apa yang terjadi? Kin Feiyang bingung. Saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda. Orang gila itu memutar matanya. Ada masalah. Kin Feiyang bergumam. Tiba-tiba, Kin Feiyang sepertinya menyadari sesuatu. Dia melihat ke arah kebun teh di sebelah kiri dan melihat Wang Xiaoji dan dua orang lainnya bersembunyi di kebun teh secara sembunyi-sembunyi. Dia tidak tahu apa yang mereka gumamkan. Ketiga pemuda ini pasti tahu sesuatu. Gumam Kin Feiyang. Orang gila itu menatap mereka bertiga lalu berteriak, Kalian semua, kemarilah sekarang juga. Ketiganya sedikit terkejut dan menatap ke arah Kin Feiyang dan Zuo Xiaojian. Wang Xiaoji bertanya dengan curiga, Paman Guru, apakah Anda berbicara dengan kami? Bagaimana menurutmu? Orang gila itu menatapnya dengan niat jahat. Mereka bertiga saling berpandangan dan segera berlari menuju halaman rumah mereka sendiri. Benar, Anda punya hati nurani yang bersalah. Orang gila itu mencibir dan melangkah maju. Dia meraih mereka bertiga dan kembali ke sisi Kin Feiyang. Katakan padaku, apa yang kamu ketahui? Kata Kin Feiyang. Apa dan apa? Kami tidak tahu apa-apa. Wang Xiaoji menggelengkan kepalanya cepat. Kin Feiyang menatap Kin Chen. Kin Chen menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan kepanikan di wajahnya. Sepertinya jika aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, aku tidak akan bisa membuatmu mengatakan kebenaran. Orang gila itu menyingsingkan lengan bajunya, mengusap-usap telapak tangannya, dan tertawa. Jangan, jangan, jangan. Aku akan bicara, aku akan bicara. Wang Xiaoji melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan ekspresi getir, ini ide istrimu. Kin Feiyang dan orang gila itu saling berpandangan dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Itu berarti bahwa... Wang Xiaoji menggertakkan giginya dan menatap Kin Feiyang. Istrimu ingin menjodohkan paman Tuan Gila dan Suo Xiaoxian. Aduh! Kin Feiyang dan Kin Feng tercengang. Si gila melanjutkan, jadi maksudmu dialah yang menyuruhmu datang ke sini dan membuat masalah. Ya. Wang Xiaoji menganggup dan buru-buru menjelaskan, nyonya juga baik hati. Melihatmu sudah sendirian selama bertahun-tahun, dia ingin mencari wanita untuk menjagamu. Wajah orang gila itu gelap saat dia menatap tajam ke arah Kin Feiyang. Katakan padaku dengan jujur, apakah kamu ikut serta? Demi Tuhan, aku tidak melakukannya. Kin Feiyang berkata tergesa-gesa. Benar-benar. Wajah orang gila itu penuh dengan ketidakpercayaan. Benar-benar. Kin Feiyang tersenyum kecut dan berkata, mungkin karena terakhir kali aku bercanda bahwa aku sedang menciptakan kesempatan untukmu. Jadi, pembicara tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar menganggapnya serius. Omong kosong. Orang gila itu terdiam. Paman guru, pandangan ke depannya tidak buruk. Karena dia ingin menjodohkan kalian berdua, itu berarti Zuo Xiao Xian ini pastilah wanita yang baik. Mengapa kamu tidak menyerah saja? Wang Xiao Ji terkekeh. Minggir. Wajah orang gila itu langsung dipenuhi kemarahan. Aku menunggumu mengatakan itu. Baiklah, kalian berdua mengobrol dengan baik. Kami akan segera berangkat. Wang Xiao Ji mencibir dan segera memanggil Long Tianyu dan Qin Chen untuk melarikan diri. Dasar bocah nakal. Kin Feiyang tertawa dan menatap Putri Duyung dan Zuo Xiao Xian lagi. Dia terkekeh dan berkata, Kakak senior, mengapa kamu tidak menyerah? Menyerahlah ke pantatku. Orang gila itu melotot ke arah Kin Feiyang dengan jengkel sebelum kembali ke halamannya untuk meneruskan makannya. Sejujurnya, aku juga cukup khawatir tentang pernikahanmu. Kin Feiyang mengikutinya dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak berminat untuk memikirkannya sekarang. Aku hanya ingin mencari tahu misteri kelahiranku. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak berminat untuk memikirkannya, mengapa kamu berbicara kepadaku? Kin Feiyang memutar matanya. Dia mengendus sisa hidangan di atas meja dan berkata dengan heran, baunya enak sekali. Jangan bilang, aku agak terkejut dengan ini. Katakan padaku, bagaimana seorang wanita muda kaya seperti dia bisa begitu pandai memasak? Orang gila itu penasaran. Kamu tidak tahu bagaimana cara bertanya padanya. Kin Feiyang terdiam. Ya, tapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia suka memasak. Dia juga mengatakan bahwa hanya dengan makan bersama keluarganya di meja makan, dia bisa merasa seperti keluarga. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat menyukai tempat ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Benarkah dia mengatakan itu? Kin Feiyang tercengang. Ya. Si gila mengangguk. Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, sepertinya dia tidak memiliki kehidupan yang baik di rumah. Dia menyukai tempat ini karena damai dan tenang. Maksudmu ada banyak rencana jahat di keluarganya? Orang gila itu curiga. Keluarga kaya manapun seperti dia tidak bisa menghindari rencana licik. Kin Feiyang tersenyum tipis. Sepertinya dia juga punya cerita. Orang gila itu bergumam. Saya kira ada banyak cerita. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di luar. Dalam setengah bulan ini, Win City bisa dikatakan sangat semarak. Kematian Wang Hui dan Wang Feng telah menyebar. Seluruh penghuni istana tuan kota tengah mencari Kin Feiyang dan si gila. Orang yang mempublikasikan masalah ini tentu saja Su Yuan. Karena pada saat itu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Wang Hui dan putranya dibunuh. Adapun leluhur tua keluarga Su, dia benar-benar sudah menyerah untuk membalas dendam dan telah mengingatkan Su Yuan. Su Yuan menyetujuinya secara lisan, tetapi dalam hatinya dia tidak peduli. Pada saat yang sama. Kota Laut Angin. Rumah tuan kota, di aula utama. Penatua Yu bergegas memasuki aula utama, menatap Zhuotian Sheng di atas, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya telah menemukan keberadaan kedua orang ini. Di mana? Zhuotian Sheng tiba-tiba berdiri, dan cahaya dingin melonjak di matanya. Kota Laut Awan. Penatua Yu tersenyum. Mereka benar-benar berani. Mereka berani menuju kota Ocean of Cloud secara terbuka. Zhuotian Sheng terkejut. Tidak hanya itu, mereka juga membuka restoran bernama Heavenly Joy Building di Cloud City. Hari ini adalah hari pembukaan resmi. Sebelumnya, para penjaga dari City Lord Sister tidak sengaja melewati gedung Heavenly Joy. Begitu mereka melihat mereka, mereka langsung mengirimkan transmisi suara kepadaku. Penatua Yu tersenyum. Pembukaan. Itu hal yang baik. Saya pribadi akan mengucapkan selamat kepada mereka. Zhuotian Sheng tertawa dingin, lalu dia mengaktifkan altar legendaris dan berjalan mendekatinya. Penatua Yu mengikutinya di belakangnya. Kota Laut Awan. Sebagai salah satu kota terbesar di benua timur, kota ini sama terkenalnya dengan kota Laut Angin, dan skalanya pun persis sama dengan kota Laut Angin. Di suatu jalan di kota, suara gong dan genderang bergema, dan kerumunan orang menumpuk seperti gunung. Suasananya sangat ramai. Anehnya, ada restoran bergaya kuno di sampingnya. Semuanya masih baru, dan dipenuhi bunga merah dan penuh dengan kegembiraan. Di pintu masuk restoran. Sekelompok petugas berdiri berdampingan dengan tergesa-gesa. Seorang pria dan seorang wanita berdiri tepat di depan mereka. Pria itu mengenakan jubah hitam yang pas, memiliki perawakan tinggi, dan penampilan yang luar biasa. Wanita itu tinggi, mengenakan gaun putih yang lebih murni dari salju, dan wajahnya ditutupi oleh kerudung yang menutupi wajahnya di bawah matanya. Namun, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia memiliki kecantikan yang tak tertandingi melalui matanya yang cerah dan kulitnya yang lembut. Itu benar. Mereka berdua adalah Yun Xiang dan Master Menara Tianyu. Hari ini adalah hari pembukaan Menara Tianyu. Semua hidangan didiskon 50%, dan kami juga telah menyiapkan anggur bermutu tinggi, Drunken Immortal, untuk dicicipi semua orang secara gratis. Jika Anda puas, saya harap semua orang akan mengunjungi kami lebih sering di masa mendatang. Yun Xiang menatap kerumunan di depannya dan tertawa terbahak-bahak. Mabuk abadi. Apakah ini benar-benar anggur dengan kualitas terbaik? Seseorang langsung bertanya. Bagaimana itu bisa palsu? Anda akan tahu setelah mencobanya. Yun Xiang tersenyum. Baiklah, aku akan mencobanya. Saya juga. Banyak orang bergegas ke Menara Tianyu. Selamat datang para tamu. Mendengar teriakan Yun Xiang, para petugas yang berdiri di pintu masuk langsung sibuk. Wanita itu melihat para pelanggan yang memasuki Menara Tianyu, dan senyum muncul di wajahnya. Dia menatap Yun Xiang dan berkata, kakak Yun, terima kasih. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak akan bisa mengurus semuanya sendiri hanya dalam waktu setengah bulan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Yun Xiang melambaikan tangannya, lalu berkata, tapi mulai sekarang, jangan main sitar lagi, nanti kamu mengundang kritik. Oke. Wanita itu mengangguk, lalu merenung sejenak, dan berkata dengan cemas, saya penasaran bagaimana keadaan mereka sekarang. Mereka. Yun Xiang tercengang. Wanita itu berkata, Kindage dan kakakmu. Yun Xiang tersenyum dan berkata, surga membantu orang baik. Jangan khawatir tentang mereka. Lagi pula, mereka membantuku. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Mata Yun Xiang sedikit berbinar, lalu dia berkata sambil tersenyum, baiklah, cepatlah dan sambut para tamu. Oke. Wanita itu mengangguk. Minggir. Tapi pada saat ini, teriakan dingin datang dari belakang kerumunan. Semua orang menoleh dan pupil mata mereka langsung mengecil. Mereka melihat sekelompok penjaga berjalan mendekat. Di belakang para penjaga, ada seorang pria parubaya dan seorang pria tua berambut merah. Itu adalah pengawal istana tuan kota. Apa yang mereka lakukan di sini? Tunggu. Pria parubaya itu kelihatannya familiar. Sekarang aku ingat, dia adalah wakil penguasa kota Laut Angin, Suo Tian Sheng. Mengapa dia ada di menara Tianyu? Semua orang mundur ke samping. Yun Xiang dan wanita itu saling berpandangan. Ada sedikit kecurigaan di mata mereka, lalu mereka bergegas maju. Aku tidak menyangka Tuan Zuo dari kota Laut Angin akan datang ke menara Tianyu ku secara langsung. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi menara Tianyu ku. Cepat masuk. Yun Xiang berkata sambil tersenyum. Zuo Tian Sheng memandang mereka berdua dan berkata, Siapa nama kalian? Yun Xiang. Yun Xiang tersenyum, lalu menunjuk ke arah wanita itu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Ini adalah adik perempuanku. Lalu apakah kamu mengenal mereka? Zuo Tian Sheng melambaikan tangannya, dan hantu Qin Fei Yang dan orang gila itu segera muncul. Hem. Mereka berdua terkejut. Saya bertanya padamu, apakah kamu mengenal mereka? Seorang penjaga berteriak tidak sabar. Ya, ya, kita pernah bertemu sekali. Yun Xiang cepat-cepat mengangguk. Sekali saja. Cahaya dingin melintas di mata Zuo Tian Sheng. Hati Yun Xiang bergetar, dan dia bertanya dengan curiga, Bolehkah aku bertanya, apa maksudmu dengan itu? Ikuti aku. Zuo Tian Sheng tidak menjawab dan langsung membuka altar. Kita mau pergi kemana? Yun Xiang dan wanita itu menatap Zuo Tian Sheng dengan curiga. Penjaga itu berteriak, Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Mengapa kau bicara omong kosong begitu? Saudara Yun, mereka tampaknya tidak punya niat baik. Wanita itu menyampaikan suaranya. Tidak apa-apa. Yun Xiang menghibur dan berkata sambil tersenyum, Adik kecil, aku akan pergi dengan Tuan Zuo. Kamu urus restorannya. Dia juga akan pergi. Kata Zuo Tian Sheng. Dia mau pergi juga. Yun Xiang mengerutkan kening. Ya. Zuo Tian Sheng mengangguk. Tidak, Tuan Zuo, apa kesalahan kami? Yun Xiang menatap Zuo Tian Sheng dengan wajah bingung. Ledakan. Namun, yang menjawabnya adalah tekanan yang mengerikan. Zuo Tian Sheng menatap keduanya dengan wajah muram dan berkata, Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Bagus, bagus, bagus. Yun Xiang mengangguk, berjalan ke arah seorang pelayan, dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, dia membawa wanita itu ke sisi Zuo Tian Sheng. Penatua Yu melambaikan tangannya dan membuka sebuah altar. Zuo Tian Sheng menatap para penjaga dan berkata sambil tersenyum, Sampaikan terima kasih kepada kedua penguasa kota atas bantuan mereka. Setelah masalah ini selesai, saya akan datang sendiri untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Oke. Tuan Zuo, jaga diri baik-baik. Para penjaga mengangguk dan membungku untuk mengantarnya pergi. Ayo pergi. Zuo Tian Sheng melirik Yun Xiang dan melangkah ke altar. Yun Xiang dan wanita itu saling berpandangan dan berjalan mendekat tanpa suara. Tetua Yu mengikutinya dari belakang, dan mereka berempat pun menghilang dengan cepat.